Wang Chen Ketika keluarga Teng mengenali Wang Chen, seluruh keluarga Teng menjadi gempar. Mereka telah memikirkan banyak kemungkinan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang yang muncul di sini adalah Wang Chen. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Ini sungguh tidak terbayangkan. Apa, pemuda itu adalah Wang Chen? Dia adalah pewaris dewa sejati. Kepala keluarga Zan saat ini. Dia juga kepala keluarga Wang. Kenapa dia bersama keluarga Teng? Wang Chen dan keluarga Teng adalah musuh, bukan? Saya mendengar bahwa mereka memiliki dendam yang mendalam. Benarkah begitu? Saya mendengar bahwa Wang Chen menghancurkan warisan keluarga Teng di benua Suantian dan Medan Perang. Itu dendam yang mendalam. Sekarang Wang Chen muncul di sini. Apa yang dia lakukan? Apakah orang-orang dari keluarga Zan? Atau apakah mereka dari keluarga Wang? Apakah dia ingin mengandalkan orang-orang ini untuk menangani keluarga Teng? Ketika mereka mengetahui bahwa orang yang muncul di sini adalah Wang Chen, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan tercengang. Kemunculan Wang Chen di kota Finn tidak berbeda dengan mencari kematiannya sendiri. Malam ini tidak akan menjadi malam yang damai. Beberapa orang dengan mata yang tajam dapat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mengetahui siapa Wang Chen, mereka segera menyadari ada yang tidak beres. Melihat langit malam, orang-orang ini menghela nafas. Malam ini tidak akan menjadi malam yang damai. Malam ini akan menjadi malam yang gila. Huff, Wang Chen, mengapa kamu datang ke keluarga Teng? Apakah Anda memprovokasi keluarga Teng? Setelah kekacauan singkat, keluarga Teng perlahan-lahan menjadi tenang. Seorang tetua memandang Wang Chen dan berteriak. Kamu berasal dari keluarga Zan. Huff, apakah Anda meremehkan kami, Gunung Sainte? Para penggarap kuat dari Gunung Sainte mendengus dingin. Mereka awalnya mencari Wang Chen, tetapi siapa yang tahu Wang Chen akan mendatangi mereka. Wang Chen ini sangat berani memprovokasi keluarga Teng. Tidak tidak tidak, hari ini, kami tidak memprovokasi Anda. Setelah malam ini, keluarga Teng akan disingkirkan dari medan perang ini. Menghadapi kemarahan keluarga Teng, Wang Chen masih sangat tenang. Dia dengan dingin menatap anggota keluarga Teng dan berbicara sambil tersenyum. Ledakan. Kata-kata sederhana Wang Chen seperti sambaran petir yang meledak di kota. Ya Tuhan, apakah Wang Chen gila? Apakah dia benar-benar akan melawan keluarga Teng dengan orang-orang ini? Benar-benar orang gila. Dia tidak akan berhasil. Bahkan jika dia adalah pewaris dewa sejati, mustahil baginya untuk berhasil. Kata-kata Wang Chen bisa dikatakan menggemparkan. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, orang-orang yang menonton dalam kegelapan benar-benar tercengang. Wang Chen benar-benar orang gila. Dia ingin menghancurkan keluarga Teng. Bagaimana keluarga seperti keluarga Teng bisa dihancurkan dengan mudah? Bahkan jika seluruh keluarga Teng datang, mereka tidak akan mampu melakukannya. Belum lagi Wang Chen hanya membawa beberapa orang bersamanya. Huff, sungguh arogansi. Wang Chen, kamu mencari kematian. Wang Chen meminta kematian. Anda ingin menghancurkan keluarga Teng. Lelucon yang luar biasa. Haha, Wang Chen, mari kita lihat berapa lama kamu bisa begitu sombong. Hari ini, Anda ada di sini dan menyelamatkan kami dari kesulitan mencari Anda. Karena Anda masuk ke dalam perangkap kami, Jangan salahkan keluarga Teng karena tidak sopan. Kata-kata Wang Chen membuat semua orang di keluarga Teng tertawa. Wang Chen ini ingin menghancurkan keluarga Teng. Lelucon yang luar biasa. Wang Chen, mati. Memikirkan hal ini, leluhur keluarga Teng, Teng Feihu, yang baru saja kembali ke keluarga Teng, berteriak. Dia akan membunuh Wang Chen ini dengan tangannya sendiri. Leluhur, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Huff, aku sudah lama ingin membunuh bocah ini. Kembali ke benua langit yang mendalam, ketika saya baru saja terbangun, saya menekan kekuatan saya dan untuk sementara tinggal di dunia itu. Awalnya, aku bisa saja membunuh bocah ini. Namun, kemunculan warisan benua langit yang mendalam merusak rencanaku. Itu sebabnya bocah ini hidup bertahun-tahun. Sekarang, biarkan aku melakukannya. Saya pasti akan membunuhnya. Melihat leluhur akan melakukannya sendiri, seorang tetua dari keluarga Teng dengan cepat melangkah maju dan berkata, Ini adalah kenalan lama Wang Chen. Memikirkan saat dia dihentikan oleh King Feng dan Qian Yue untuk membunuh Wang Chen, wajah tetua itu menjadi sangat suram. Itu benar. Leluhur, Anda tidak perlu melakukannya hanya untuk Wang Chen. Mendengar kata-kata tetua itu, semua orang di keluarga Teng berkata satu demi satu. Wang Chen. Dia hanyalah seorang pria yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Sudah berapa lama sejak dia memasuki medan perang tertinggi? Seberapa kuat dia? Apakah dia ingin menghancurkan keluarga Teng? Bermimpilah. Nenek moyang tidak perlu melakukannya. Mereka bisa membunuh Wang Chen seribu kali. Memikirkan hal ini, banyak orang di keluarga Teng menjadi bersemangat. Wang Chen menghancurkan fondasi mereka di benua langit yang mendalam dan di medan perang tertinggi. Hal ini membuat semua orang di keluarga Teng mengertakkan gigi karena kebencian. Mereka tidak punya kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Sekarang Wang Chen telah menyerahkan dirinya ke depan pintu rumah mereka, tidak ada yang mau menyerah pada kesempatan seperti itu. Membunuh Wang Chen akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Membunuh Wang Chen akan menjadi balas dendam yang hebat. Leluhur, bukankah ini seperti membunuh ayam dengan pisau daging? Oke, Teng Suan, bunuh dia. Mendengar kata-kata tetua itu, Teng Feu mengangguk dan berkata, Teng Suan. Benar, orang yang berdiri adalah Teng Suan. Kembali ke benua langit yang mendalam, dia pernah bertemu Wang Chen sekali. Pada saat itu, jika bukan karena King Feng dan Qian Yue, Wang Chen tidak hanya akan berada dalam bahaya, bahkan keluarga Wang pun akan berada dalam bahaya. Siapa sangka orang ini begitu kuat? Orang seperti itu muncul di benua langit yang mendalam. Wang Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, kekuatan Teng Suan belum pulih. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Tapi sekarang, apa yang harus ditakutkan oleh Wang Chen? Melihat Teng Suan, yang berjalan keluar, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Orang ini mencari kematian, jadi Wang Chen tidak sopan. Wang Chen, Anda masih bisa tersenyum ketika Anda akan mati. Bagus, sangat bagus. Hari ini, aku akan membunuhmu. Teng Suan meraung dengan ekspresi galak saat melihat cibiran di wajah Wang Chen. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura Teng Suan meroket. Dalam sekejap, dia berlari menuju Wang Chen. Cepat, cepat, cepat. Saat ini, kecepatan Teng Suan sangat cepat. Dari sudut pandang orang luar, Teng Suan sepertinya telah berubah menjadi bayangan dan menyatu dengan langit dan bumi. Haha, kekuatan penatua Teng Suan telah meningkat lagi. Puncak surga ke-8, kan? Kekuatan ini sangat kuat. Wang Chen pasti sudah mati. Melihat Teng Suan menyatu dalam malam, banyak orang dari keluarga Teng tertawa. Wang Chen, seorang pria yang baru memasuki medan perang tertinggi selama beberapa tahun, ingin melawan Teng Suan. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa itu? Orang-orang dari keluarga Teng sepertinya telah melihat pemandangan Wang Chen sekarat di tangan Teng Suan. Orang-orang dari keluarga Teng bersorak. Namun, dalam menghadapi bahaya seperti itu, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Selain Wang Chen, lima ahli dari keluarga Zan juga mengungkapkan ekspresi menghina. Mereka sama sekali tidak khawatir. Patriark Wang Chen, bagaimana orang ini bisa melawannya? Puncak surga ke-8. Terus terang, salah satu dari lima ahli dari keluarga Zan bisa menghadapinya. Belum lagi Sang Patriark. Orang ini sedang mendekati kematian. Siapa yang tidak tahu kalau kematian sudah dekat? Itu adalah Teng Suan. Lima ahli dari keluarga Zan mencibir saat mereka diam-diam menyaksikan bagaimana Wang Chen akan menghadapi Teng Suan. Sudah kuduga, kecepatannya sangat cepat. Namun, ini hanya untukmu, bukan? Teng Suan, kamu sangat kuat. Sayangnya, Anda bertemu saya di waktu yang salah. Jika ini terjadi dua tahun lalu, saya akan berada di bawah belas kasihan Anda. Tapi sekarang, Anda sedang mendekati kematian. Benar saja, di bawah cibiran leluhur keluarga Zan, Wang Chen memandang Teng Suan, yang muncul di depannya dalam sekejap mata. Terlalu lambat, lihat aku membunuhmu. Lalu, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Ledakan. Dengan mendengus dingin, aura Wang Chen tiba-tiba meledak. Wuss. Setelah ledakan aura Wang Chen, seluruh langit menjadi gelap. Angin dan awan kehilangan warnanya dan bintang-bintang meredup. Seluruh langit malam menjadi sangat dalam. Tep, tep, tep. Di bawah pengaruh gelombang ki yang kuat, banyak orang yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan terkejut hingga mereka terpaksa mundur. Di dalam keluarga Teng, banyak orang yang tidak cukup kuat terkejut. Sangat kuat. Aura yang dilepaskan Wang Chen sungguh menggemparkan, dan membuat semua orang terkejut. Tidak bagus, Teng Suan, hati-hati. Ekspresi Teng Feiyu berubah drastis. Tidak baik. Saat Teng Feiyu meraung, wajah Teng Suan menjadi pucat. Wang Chen sangat kuat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kejutan Teng Suan mencapai puncaknya. Wang Chen. Apakah ini Wang Chen? Pewaris Dewa Sejati. Wang Chen yang berjalan selangkah demi selangkah dari benua Suantian. Saat itu, dia hanyalah seekor semut di depannya. Dia masih berjuang di benua Suantian. Sudah berapa tahun, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Untuk dapat berjalan dari benua Suantian ke medan perang tertinggi dalam waktu sesingkat itu, kinerja Wang Chen sudah sangat mengejutkan. Tapi sekarang, sudah berapa lama sejak Wang Chen memasuki medan perang tertinggi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sembilan surga. Aura Wang Chen ini sebenarnya telah mencapai ketinggian sembilan langit. Menyadari ada yang tidak beres, sosok Teng Suan berhenti dan ingin melarikan diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Wang Chen masih belum menyadari kematiannya yang akan datang. Ejekannya barusan hanyalah gambaran badut. Dia menduga dia masih belum menyadari kematiannya yang akan datang. Melarikan diri. Dia jelas bukan lawan Wang Chen. Teng Suan hanya punya satu pikiran. Melarikan diri. Sangat terlambat. Tetaplah di sini. Namun, Teng Suan ingin melarikan diri sekarang. Bagaimana dia bisa tiba tepat waktu? Saat Teng Suan memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas dan menghilang dari tempatnya. Seluruh langit dan bumi telah kehilangan auranya sepenuhnya. Cepat. Apa yang cepat? Baru saja, kecepatan Teng Suan sangat cepat. Namun, itu terjadi sangat cepat. Pada saat ini, apa yang ditampilkan Wang Chen jelas merupakan sesuatu yang ekstrim. Bahkan murid Teng Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Karena bahkan dia tidak bisa merasakan keberadaan Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Teng Suan tidak berlumuran darah. Mati. Ketika Teng Suan melihat Wang Chen lagi, Wang Chen sudah muncul di samping Teng Suan. Dengan mendengus dingin, Wang Chen langsung meninju. Bang. Kecepatan pukulan ini juga sangat cepat. Jarak antara Wang Chen dan Teng Suan hanya satu meter. Pukulan ini, Teng Suan tidak bereaksi. Pukulan ini, mustahil bagi Teng Suan untuk memblokirnya. Dalam sekejap mata, suara tabrakan terdengar. Tidak, ah. Di tengah ledakan yang teredam, teriakan putus asa Teng Suan terdengar. Darah bercecaran dan mewarnai seluruh langit malam menjadi merah. Suara patah tulang terdengar begitu jelas. Seolah-olah semua orang melihat tubuh Teng Suan langsung meledak. Seolah-olah seseorang melihat kekosongan itu terdistorsi. Teng Suan, berubah menjadi kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, seluruh langit dan bumi, setelah serangan Wang Chen, hanya tersisa kabut darah dan angin. Hanya Wang Chen, yang berdiri di arena, yang begitu menarik perhatian hingga dia menjadi pusat perhatian. 3512. Kesunyian. Pada saat ini, seluruh kota Teng sepertinya terdiam tanpa akhir. Melihat pemandangan di depan mereka, mata semua orang terbuka lebar. Tidak. Setelah hening beberapa saat, terdengar suara gemuruh yang menyayat hati. Penatua. Penatua Teng Suan. Saat berikutnya, keluarga Teng menjadi gempar. Raungan dan tangisan kesedihan terdengar terus-menerus. Tetua mereka dibunuh oleh Wang Chen dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin? Itu adalah seorang kultifator kuat dari surga ke-8. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Wang Chen. Terlebih lagi, dengan satu gerakan dari Wang Chen, dia berubah menjadi abu. Ini tidak bisa diterima oleh semua orang di keluarga Teng. Apakah ini mimpi? Bagaimana Wang Chen melakukannya? Melihat sosok yang berdiri dengan bangga di lapangan, semua orang mengungkapkan ekspresi kaget dan ngeri, serta kebencian yang tak ada habisnya. Ya Tuhan, ini. Apakah aku melihat sesuatu? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua yang kuat dari keluarga Teng bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Wang Chen. Wang Chen ini sangat kuat. Itu adalah seorang kultifator surga ke-8. Dia hampir mencapai puncak surga ke-8. Dia benar-benar terbunuh dalam satu gerakan, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Mereka yang bersembunyi di kegelapan, menunggu untuk melihat Wang Chen mempermalukan dirinya sendiri, tercengang saat ini. Pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Mereka tidak bisa menerimanya. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Banyak orang mengira mereka sedang bermimpi. Namun, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa ini bukanlah mimpi. Ini nyata. Hembusan angin dingin bertiup lewat, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dia tidak ramah. Dia tidak ramah. Wang Chen memang pewaris dewa sejati. Dia tidak datang ke sini untuk mati. Surga ke-9. Wang Chen setidaknya berada di surga ke-9, bukan. Seorang kultifator surga ke-9 yang normal tidak dapat membunuh seorang kultifator di puncak surga ke-8 dengan satu gerakan. Setelah keterkejutan itu, semua orang menjadi gempar. Bajingan, Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Para pembudidaya kuat dari keluarga Teng, yang baru saja pulih dari keributan, meraung marah ke arah Wang Chen. Mereka sangat marah. Namun, mereka juga merasa takut. Pada saat ini, semua orang memandang Wang Chen dengan cara yang berbeda. Huh, hanya itu saja. Namun, Wang Chen tampaknya tidak peduli menghadapi raungan marah orang banyak. Keluarga Teng, apakah tidak ada orang lain? Melihat anggota keluarga Teng yang marah, Wang Chen mencibir. Wang Chen, jangan sombong. Di mana Anda menjebak pena tua Teng Suan? Dia belum mati. Jangan berpikir kamu bisa membodohiku. Dihadapkan pada penghinaan dan ejekan Wang Chen, leluhur tua Teng Feihu meraung keras. Benar sekali, dengan kekuatan Teng Feihu, dia bisa merasakan bahwa Teng Suan tidak benar-benar terbunuh. Dia memang mendapat pukulan berat dari Wang Chen. Dia harus mengakui bahwa Wang Chen sangat kuat. Namun, dia tidak cukup kuat untuk menghancurkan Teng Suan hanya dengan satu gerakan. Ini adalah tabir asap yang digunakan Wang Chen. He he, Teng Suan tidak mati, tapi dia akan segera datang. Mendengar kata-kata Teng Feihu, Wang Chen mendengus. Teng Suan tidak mati, Wang Chen paling mengetahui hal ini. Bukankah sayang jika membunuh seorang kultifator tingkat 8 begitu saja? Jika Wang Chen mau, tentu saja dia bisa membunuh Teng Suan. Namun, Wang Chen tidak melakukan itu. Dalam satu gerakan, Wang Chen langsung melukai Teng Suan. Kemudian, dia langsung membuka Nine Heavens Sage Hall dan menjebak Teng Suan di dalam. Wang Chen ditakdirkan untuk menyempurnakan Teng Suan. Seorang kultifator tingkat 8 dapat membawa banyak manfaat bagi Aula Petapa Sembilan Surga. Bagaimana Wang Chen bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Lancang. Mendengar kata-kata Wang Chen, Teng Feihu sangat marah. Bagus, sangat bagus. Wang Chen, kami semua meremehkanmu. Huff, Anda tidak memberitahu saya di mana Teng Suan berada. Saya akan datang dan menemukannya sendiri. Teng Feihu juga sangat marah. Wang Chen melakukan ini di depan semua orang di keluarga Teng. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan kejam di wajah keluarga Teng. Tamparan ini sangat menggema. Jika mereka tidak bisa membalas tamparan ini, bagaimana keluarga Teng bisa memiliki pijakan di masa depan. Karena dia ada di pihak mereka hari ini, Teng Feihu tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Mati. Memikirkan hal ini, sosok Teng Feihu melintas dan dia menyerang Wang Chen. Auranya meledak. Kekuatan Teng Feihu ditampilkan sepenuhnya. Nenek moyang keluarga Teng telah mengambil tindakan. Kali ini, Wang Chen seharusnya tidak bisa menolak, kan? Nenek moyang keluarga Teng berada di puncak tingkat sembilan, dekat dengan alam Raja Kuasi Ilahi. Bahkan jika Wang Chen menantang surga, dia tidak bisa melawan ahli seperti itu. Ya, Wang Chen dalam bahaya kali ini. Melihat Teng Feihu bergerak dan merasakan auranya, orang-orang yang menonton dalam kegelapan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Benar saja, leluhur keluarga Teng memang luar biasa. Saat dia bergerak, langit dan bumi berubah warna. Bagaimana seharusnya Wang Chen menghadapi ini? Banyak orang memandang Wang Chen. Nenek moyang keluarga Teng. Teng Feihu, puncak tingkat sembilan. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Di tengah seruan, murid Wang Chen menyusut saat dia melihat Teng Feihu yang menyerangnya. Harus diakui bahwa Teng Feihu adalah seorang ahli. Namun, untuk Wang Chen saat ini, dia terlalu lemah. Puncak tingkat sembilan, saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Saat Teng Feihu hendak menghubunginya, Wang Chen mendengus dingin dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Astaga! Suara siulan yang tajam terdengar. Cepat! Pada saat ini, Wang Chen sepenuhnya menunjukkan apa artinya menjadi sangat cepat. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada saat dia bertarung melawan Teng Suan. Tidak ada yang bisa melihat di mana Wang Chen berada. Bahkan Teng Feihu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat ini. Sangat cepat! Saat Wang Chen menghilang, ekspresi Teng Feihu tiba-tiba berubah. Tarian angin! Saat Teng Feihu terkejut, suara dingin Wang Chen sepertinya datang dari segala arah. Tidak ada yang tahu di mana Wang Chen berada. Namun, suara Wang Chen terdengar di telinga semua orang. Ledakan! Saat dua kata, Wind Dance diucapkan, seluruh dunia tiba-tiba berubah. Wuss! Di tengah suara gemuruh, angin bertiup kencang. Itu benar, Wind Dance. Ini adalah kemampuan luar biasa yang digunakan Wang Chen. Ini adalah kemampuan luar biasa milik Wang Chen, kemampuan luar biasa yang sungguh luar biasa. Kemampuan luar biasa ini dipahami oleh Wang Chen saat ia mengasingkan diri di area terlarang. Dari dunia misterius itu, Wang Chen memahami kecepatan dan ekstrimnya angin, menciptakan gerakan Wind Dance. Jurus ini juga dibangun atas dasar empat jenis lima elemen. Wang Chen menambahkan kekuatan tanah tebal di atas kekuatan cahaya yang mengalir. Sumber air, logam surgawi, kayu vitalitas. Tiga jenis kekuatan lima elemen berubah menjadi kekuatan cahaya mengalir, yang sudah menunjukkan kecepatan ekstrim, perpaduan yin dan yang, keras dan lembut. Sekarang, setelah menambahkan kekuatan tanah tebal yang agung, kekuatan cahaya yang mengalir ditampilkan secara ekstrim. Wang Chen menggambarkan energi baru ini sebagai cahaya. Benar, itu ringan. Dengan lahirnya energi fusi ini, Wang Chen mampu menampilkan kecepatan yang begitu mengerikan. Dan dengan kecepatan ini, setelah Wang Chen menampilkan vitality wood force secara ekstrim, dia menampilkan Wind Dance. Wuss! Angin bertiup kencang, dan seluruh dunia menjadi gelap gulita. Swosh! 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 Di tengah angin yang menari, terdengar suara tajam yang samar-samar. Astaga! Di tengah angin ini, tiba-tiba terdengar suara robekan yang tumpul. Tidak baik. Wajah Teng Feihu langsung memucat. Karena, yang membuatnya ngeri, dia menemukan Wang Chen sepertinya ada di mana-mana. Tindakan Wang Chen sepertinya ada di mana-mana. Angin ini. Angin ini sebenarnya adalah gerakan Wang Chen. Setiap hembusan angin sepertinya telah berubah menjadi bilah tajam saat ini. Karena lengah, pakaian Teng Feihu telah terkoyak oleh pisau tajam, merobek kulitnya. Darah sudah mulai muncrat. Ini benar-benar kemampuan ilahi yang luar biasa. Kemampuan ilahi yang menakutkan dan aneh. Kemampuan ilahi ini sangat sulit untuk dipertahankan. Jangan pernah memikirkannya. Di tengah keterkejutannya, ekspresi Teng Feihu menjadi jelek. Dengan sedikit panik, dia buru-buru mengeluarkan perisai emas. Ledakan. Di bawah kendali Teng Feihu, perisai emas mengeluarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Seluruh perisai berubah menjadi penutup pertahanan, melindungi Teng Feihu di dalamnya. Huff, kamu ingin menghentikan tarian angin ku dengan perisai kecil. Anda terlalu banyak berpikir. Namun, sebelum Teng Feihu bisa mengeluarkan perisai dan menghembuskan napas, dengusan dingin Wang Chen terdengar lagi. Nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan yang tak ada habisnya. Hal ini menyebabkan Teng Feihu, yang baru saja sedikit santai, mengubah ekspresinya lagi. Iblis Angin Saat ekspresi Teng Feihu berubah, suara Wang Chen terdengar lagi. Setan Angin Sosok Wang Chen melintas tertiup angin, dan dia mencubit segelnya. Wow 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 Saat segel ini dicubit, angin menjadi semakin kencang, mengeluarkan gelombang suara siulan yang tajam. Itu seperti auman roh jahat, menyayat hati dan membelah paru-paru. Adapun Wang Chen, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah. Dia memimpin dan menerkam Teng Feihu. Mengaum Di belakang Wang Chen, saat jimat itu meledak, angin kencang yang tak berujung tiba-tiba berubah. Angin mengembun menjadi prajurit yang ganas, yang kemudian berubah menjadi binatang buas. Ribuan tentara dan kuda menutupi langit dan bumi. Ribuan tentara dan kuda mengikuti Wang Chen dan menyerang Teng Feihu. Tidak. Melihat pemandangan ini, murid Teng Feihu tiba-tiba menyusut. Aura yang kuat itu menyesakan. Bahkan dengan pertahanan, Teng Feihu masih merasa jantungnya berhenti berdetak. Dia sepertinya merasakan bahaya yang tak ada habisnya. Aura Wang Chen. Pada saat ini, dia sebenarnya, benar-benar menekannya. Bagaimana ini mungkin? Hanya ketika dia berada di tengah pertempuran, Teng Feihu dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya Wang Chen saat ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sama sekali. Ini membuat mata Teng Feihu bersinar karena panik. Boom. Sayangnya, sudah terlambat bagi Teng Feihu untuk menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia telah menyaksikan kekuatan Wang Chen dan mengetahui betapa kuatnya Wang Chen. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Wang Chen. 3.513 Ledakan. Ledakan. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Ribuan tentara mengaum dan puluhan ribu binatang mengaum. Wang Chen telah berubah menjadi dewa perang dan turun. Di bawah pemboman serangan Wang Chen, lapisan pertahanan emas meredup dalam sekejap mata. Lelucon yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat harta karun ini, bagaimana bisa menghentikan kemajuan Wang Chen. Dampaknya yang dahsyat menghasilkan suara gemuruh yang bisa dikatakan menggemparkan bumi. Tidak bagus, cepat mundur. Sial, Wang Chen sangat kuat. Cepat, cepat menghindar. Setelah tabrakan hebat tersebut, seluruh keluarga Teng berada dalam kekacauan. Pertarungan antara Wang Chen dan Teng Feihu menciptakan badai mengerikan yang melanda segala arah. Lebih dari separuh keluarga Teng berubah menjadi reruntuhan. Beberapa anggota keluarga Teng yang lebih lemah langsung tersapu badai dan terluka parah atau terbunuh. Ratapan dan raungan terdengar. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin anggota keluarga Teng peduli pada hal lain. Semua orang mundur ke belakang seolah-olah mereka sudah gila. Wang Chen seorang diri telah menjungkir balikan seluruh keluarga Teng. Istirahatlah untukku. Saat keluarga Teng berada dalam kekacauan, Wang Chen mencibir sambil menatap Teng Feihu, yang masih bertahan dengan pahit. Masih bertahan dengan pahit. Wang Chen ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Ledakan. Saat Wang Chen meraung, kekuatan surga meletus. Dipimpin oleh Wang Chen, pasukan ribuan pria dan kuda yang disihir oleh angin kencang menghantam perisai emas redup dengan keras. Retak-retak-retak. Tiba-tiba, serangkaian suara tajam terdengar. Tidak. Teng Feihu, yang menderita dengan pahit dan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, merasa ngeri. Bang. Namun, aumannya tidak berguna. Itu karena, dengan sangat cepat, suara pecah yang jelas terdengar. Dengan suara pecah yang tajam, seluruh perisai emas hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersapu badai. Bang. Kekuatan yang tersisa dari wind dan storm milik Wang Chen dengan kejam menghantam tubuh Teng Feihu. Ah. Di tengah jeritan yang menyayat hati, Teng Feihu memuntahkan setegup darah. Seperti layang-layang yang talinya putus, dia terlempar. Satu gerakan. Saat ini, Teng Feihu dikalahkan sekali lagi. Adegan ini bahkan menyebabkan suasana kacau menjadi tenang tanpa disadari. Murid semua orang mengerut. Lagi. Namun, tanpa memperhatikan keterkejutan orang lain, Wang Chen mengejar Teng Feihu dengan ganas saat dia dikirim terbang dengan luka berat. Menggunakan kecepatan cahaya, Wang Chen berhasil menyusul Fujitor yang ketakutan dalam sekejap mata. Tidak. Ketika Teng Feihu melihat Wang Chen muncul di depannya lagi, Teng Feihu yang terluka parah sangat terkejut. Selamatkan aku. Melihat keluarga Teng, Teng Feihu tidak lagi peduli dengan hal lain dan meraung keras. Bajingan. Wang Chen, beraninya kamu. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Wang Chen, jangan berani. Mendengar teriakan minta tolong leluhur mereka, seluruh keluarga Teng menjadi gila. Bagaimanapun, Teng Feihu adalah nenek moyang mereka. Jika leluhur mereka dibunuh oleh Wang Chen, maka keluarga Teng akan tamat. Di tengah suara gemuruh, para tetua keluarga Teng dan para pembudidaya kuat dari Gunung Sainte semuanya bergegas menuju Wang Chen. Kau ingin menyelamatkannya, kamu terlalu lambat. Namun, melihat orang-orang dari keluarga Teng dan Gunung Sainte, wajah Wang Chen dipenuhi dengan rasa jijik. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen ketahui dan semua orang ketahui. Mengapa mereka melakukan upaya sia-sia untuk menyelamatkannya? Tepuk, tepuk, tepuk. Setelah mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat menyerang dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, serangkaian suara teredam terdengar dan angin dari telapak tangannya bersiul. Bang, bang, bang. Lalu, terdengar suara tabrakan yang teredam. Setiap tabrakan disertai dengan jeritan darah yang mengental dan darah yang tak ada habisnya. Hanya dalam waktu singkat, Wang Chen telah menyerang lebih dari selusin telapak tangan. Langit diwarnai merah oleh kabut berdarah. Sama seperti Teng Suan, setelah menderita serangkaian luka berat, kekosongan tiba-tiba berubah. Di tengah salju yang menari, Teng Feihu, yang meronta dan berteriak, langsung menghilang. Di tengah kabut berdarah, hanya sosok Wang Chen yang tersisa. Tidak, leluhur. Ah, leluhur Feihu. Kakek. Ayah. Ketika Teng Feihu juga tersedot ke dalam olah petapa sembilan surga dan melihat Wang Chen muncul sendirian di kehampaan, keluarga Teng menjadi gila. Beberapa orang mulai mogok. Beberapa orang mulai menangis dengan keras. Beberapa orang meratap, beberapa orang meraung, beberapa orang menjerit. Pada saat ini, keluarga Zan mengalami kesedihan. Pada saat ini, bagi semua orang di keluarga Zan, ini jelas merupakan masa keputusasaan dan keputusasaan. Teng Suan dikalahkan oleh Wang Chen. Itu hanya seorang penatua. Tapi bagaimana dengan Teng Feihu? Dia adalah nenek moyang keluarga Teng. Dia adalah kultifator terkuat di keluarga Teng. Dia adalah kebanggaan dan kepercayaan keluarga Teng. Kini, harga diri mereka hancur dan keyakinan mereka runtuh. Seberapa besar pukulan ini bagi keluarga Teng? Bisa dibayangkan. Hai. Bahkan mereka yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin saat ini. Astaga, apakah itu benar-benar Wang Chen? Teng Feihu. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa menyewanya? Teng Feihu. Itu Teng Feihu. Salah satu dari dua nenek moyang keluarga Teng. Satu gerakan. Dia dikalahkan oleh Wang Chen hanya dalam satu gerakan. Itu adalah ahli puncak surga ke-9. Apa aku benar-benar tidak sedang bermimpi? Kekuatan Wang Chen. Mungkinkah dia telah mencapai level kuasa di Fine King? Ini, sudah berapa tahun dia berada di medan perang tertinggi. Biarpun dia terbang, dia tidak bisa terbang secepat itu, bukan? Dari alam dewa surgawi hingga tingkat Raja Kuasi Ilahi, dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk mendaki dan berjuang. Apakah Wang Chen melakukannya hanya dalam beberapa tahun? Wang Chen ini, tidak manusiawi. Mistiknya begitu kuat, begitu kuat. Kegemparan, kegaduhan total. Pada saat ini, dua kemenangan berturut-turut Wang Chen benar-benar mengejutkan dan menggemparkan seluruh kota Fin. Cara orang memandang Wang Chen sangat berbeda. Beberapa orang memandang Wang Chen dengan mata fanatik. Beberapa orang memandang Wang Chen dengan cemburu di mata mereka. Beberapa orang memandang Wang Chen dengan mata yang rumit. Tidak ada yang tahu bagaimana Wang Chen berkultivasi dan bagaimana dia melakukannya. Bahkan lima tetua dari keluarga Zan yang datang bersama Wang Chen tidak bisa tidak saling memandang. Mereka tahu bahwa Wang Chen mendominasi, tetapi dia seharusnya tidak mendominasi, bukan? Ini, Wang Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kan? Itu benar. Wang Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan Raja yang saleh apa? Kekuatan Raja yang saleh apa? Wang Chen bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan yang dia gunakan berada di puncak surga ke-9. Bahkan saat menghadapi Teng Feihu, Wang Chen hanya meningkatkan kekuatannya hingga puncak surga ke-9. Ini hampir sama dengan Teng Feihu. Namun, Wang Chen mengalahkan Teng Feihu dengan cara yang menghancurkan meskipun mereka berada pada tingkat kekuatan yang sama. Apa yang harus dikatakan orang? Kekuatan tempur Wang Chen benar-benar menakutkan. Feng Wu tempes itu benar-benar menakutkan. Pada saat ini, sosok yang berdiri dengan bangga di langit menjadi fokus perhatian semua orang. Wang Chen, keluarga Teng akan melawanmu sampai mati. Wang Chen, keluarga Teng dan kamu tidak bisa berdamai. Tanda Seru Petik 2 Patriark Teng Long, datang dan selamatkan kami. Melihat Wang Chen di langit, semua orang dari keluarga Teng mengungkapkan ekspresi kebencian. Pertama, dia membunuh orang yang lebih tua. Sekarang, dia membunuh nenek moyang mereka. Ini membuat semua orang di keluarga Teng menjadi gila. Saat ini, mereka akan bertarung sampai mati dengan Wang Chen. Pada saat ini, keluarga Teng menaruh harapan terakhir mereka pada leluhur mereka, Teng Long. Teng Long ini benar-benar kuat. Dia adalah Patriark paling kuat di keluarga Teng. Dia pasti bisa menghadapi Wang Chen. Hei hei, bertarung sampai mati bersamaku. Bersumpah untuk tidak menyerah. Tidak dibutuhkan. Hari ini, kalian semua akan mati. Keluarga Teng akan terhapus. Aku mengatakannya sebelumnya. Menghadapi raungan keluarga Teng, Wang Chen mendengus dingin. Wang Chen sangat sombong. Apakah Anda meremehkan saya, Gunung Sainte? Orang-orang kuat dari Gunung Sainte yang datang bersama Teng Feiyu berteriak dengan ekspresi jelek. Ya, Gunung Sainte. Memang sangat kuat. Bagaimana dengan ini? Jika kamu ingin pergi, pergilah sekarang. Mereka yang tinggal akan menjadi anggota keluarga Teng. Wang Chen tersenyum. Gunung Sainte. Terus. Apa menurutmu aku takut dengan Gunung Sainte? Wang Chen merasa geli. Namun, nada bicara Wang Chen bijaksana. Bagaimana jika orang-orang ini mau pergi sekarang? Wang Chen bisa membiarkan mereka pergi sekarang. Namun, setelah memusnahkan keluarga Teng, Wang Chen secara alami akan mengejar mereka. Lagi pula, membunuh orang-orang Gunung Sainte di depan banyak orang bukanlah hal yang baik. Namun, bagaimana jika orang-orang ini tetap tinggal? Lalu Wang Chen akan memperlakukan mereka sebagai anggota keluarga Teng. Jadi bagaimana jika mereka dibunuh? Apakah orang-orang ini akan pergi? Jika mereka pergi, Gunung Suci akan kehilangan seluruh wajahnya. Jika mereka pergi, itu akan menjadi lelucon. Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi para prajurit dari Gunung Sainte berubah. Bagus, Wang Chen, kamu sangat baik. Para prajurit dari Gunung Sainte sangat marah hingga mereka mulai tertawa. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen? Wang Chen sialan ini, dia ingin membunuh kita semua. Apakah dia benar-benar berpikir dia punya kendali atas situasi ini? Wang Chen, ayo. Salah satu tetua dari Gunung Sainte meraung. Mau mu. Mendengar perkataan tetua dari Gunung Sainte, Wang Chen tersenyum dingin. Saatnya untuk pertempuran besar. Wang Chen tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Membunuh mereka. Wang Chen menatap dingin orang-orang dari keluarga Teng dan mendengus. Kata-kata ini diucapkan kepada lima tetua dari keluarga Zan oleh Wang Chen. Ya, kepala keluarga. Mendengar kata-kata Wang Chen, lima tetua dari keluarga Zan membungkuk kepada Wang Chen pada saat yang bersamaan. Saatnya telah tiba. Mereka telah menunggu lama sekali. Baru saja, ketika Wang Chen bergerak, mereka benar-benar tergoda. Namun, akhirnya tiba giliran mereka, bukan? Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka berlima tetap menganggur. Membunuh. Setelah membungkuk pada Wang Chen, aura di sekitar mereka berlima tiba-tiba meletus. Seperti harimau ganas yang menuruni gunung, mereka menyerang keluarga Zan. Pada saat ini, tirai pertempuran besar akhirnya telah ditutup. Badai sedang terjadi, dan niat membunuh Meraja Lela. 3.514 Di tengah malam, lima pembudidaya kuat dari keluarga Zan pindah pada saat yang bersamaan. Kali ini, pemandangannya menjadi kacau. Ya Tuhan, barisan yang sangat kuat. Hampir semuanya berada di surga ke-9, kan? Inikah para kultifator kuat dari keluarga Zan? Bagaimana ini mungkin? Keluarga Zan yang tersembunyi masih sangat kuat. Apakah ini kekuatan keluarga Zan? Ini bukan semua kultifator kuat dari keluarga Zan. Seberapa kuatkah keluarga Zan? Pantas saja keluarga Zan kembali. Tidak heran mereka adalah salah satu keluarga kuno yang paling kuat. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Tidak, ini bukan lima pembudidaya surga ke-9. Tapi ada tiga penggarap surga ke-9. Dua lainnya adalah kultifator surga ke-8. Tapi mereka dekat dengan surga ke-9. Barisan seperti itu cukup menakutkan. Melihat lima pembudidaya kuat dari keluarga Zan pindah, seluruh kota Teng terkejut. Mereka benar-benar siap. Wang Chen di sini bukan untuk mati. Dia di sini untuk menghancurkan keluarga Teng. Ini menantang surga. Apakah keluarga Teng benar-benar akan menjadi sejarah? Kedua belah pihak bentrok. Meski keluarga Zan hanya berjumlah lima orang, mereka seperti serigala dan harimau. Mereka tidak dapat dihentikan, dan banyak orang terkagum-kagum. Meskipun keluarga Teng memiliki banyak orang, berapa banyak kultifator kuat yang mereka miliki. Ditambah lagi, tiga penggarap surga ke-9 yang dibawa Wang Chen bukan sekadar penggarap surga ke-9 biasa. Tak seorang pun di keluarga Teng bisa melawan mereka sendirian. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Teng berada dalam situasi yang sangat sulit. Cahaya bersinar di mana-mana, darah dan daging beterbangan kemana-mana, dan jeritan terdengar. Saat ini, kota Teng adalah neraka. Ah, keluarga Zan, aku akan membunuhmu. Melihat anggota keluarganya jatuh satu per satu, para tetua keluarga Teng menjadi gila. Kepala keluarga Teng menjadi gila. Mereka menyerang ke depan untuk melawan para penggarap kuat dari keluarga Zan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Jika pembudidaya kuat dari keluarga Zan terus membunuh, keluarga Teng akan benar-benar tamat. Ah, namun, bagaimana jika para tetua dan kepala keluarga Teng menjadi gila? Kekuatan mereka masih ada. Kegilaan mereka tidak berpengaruh apapun. Di tengah kekacauan tersebut, seorang tetua keluarga Teng terbunuh dalam sekejap mata. Segera setelah itu, pakar lain dari Gunung Sainte terbunuh. Darah segar mewarnai malam menjadi merah. Jeritan itu mengejutkan seluruh langit. Tidak. Ah, keluarga Tengku, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek Moyang, Nenek Moyang Naga Anggur, kamu ada di mana? Apakah kamu hanya akan menyaksikan keluarga Teng mati? Kenapa kamu belum muncul? Putus asa. Di tengah darah dan jeritan, keluarga Teng merasakan keputus asaan yang tak ada habisnya. Wang Chen, keluarga Zan terlalu kuat. Itu terlalu kuat. Keluarga Teng bukanlah tandingan mereka. Saat ini, keluarga Teng akhirnya menyadari betapa besarnya kesenjangan antara mereka dan keluarga Zan. Baru sekarang mereka tahu bahwa keluarga Zan masih merupakan keluarga Zan yang sama, masih tak terkalahkan. Pada saat ini, banyak anggota keluarga Teng menangis. Mereka sedang menunggu. Mereka sedang menunggu leluhur terkuat keluarga Teng muncul. Patriark Vindragen adalah harapan terakhir mereka. Ini adalah seorang ahli yang telah mencapai tingkat kuasa Divine King. Di mana dia, kenapa dia belum juga muncul? Satu demi satu, anggota keluarga Teng mulai memanggil Teng Dragon dengan putus asa. Dia masih belum muncul. Setelah melukai para sesepuh keluarga Teng lapisan surgawi kedelapan lainnya dan melemparkannya ke aola petapa sembilan surga, alis Wang Chen berkerut. Teng naga. Wang Chen kenal orang ini. Di benua langit yang mendalam, Wang Chen pernah mendengar nama orang ini. Saat itu, Teng Xuan menyebut dia. Ini adalah ahli yang bahkan ditakuti oleh King Feng dan Qian Yue. Kenapa dia belum juga muncul? Bukankah dia anggota keluarga Teng? Wang Chen mengerutkan kening. Wang Chen, keluarga Zan, jangan sombong. Saat Wang Chen merasa bingung, raungan marah terdengar. Hah ya. Lalu, hembusan angin bertiup. Di luar kota Teng, sesosok tubuh sedang bergegas menuju kota. Aura yang sangat kuat. Aura yang menakutkan. Naga Anggur Nenek Moyang. Nenek Moyang Fiendragon telah kembali. Masih ada harapan. Kami masih memiliki harapan. Mendengar raungan ini dan merasakan aura yang tak tertandingi, anggota keluarga Teng yang putus asa bersorak. Itu adalah Nenek Moyang Naga Anggur. Dia telah kembali. Ini memberi keluarga Teng harapan lagi. Nenek Moyang Fiendragon, senang sekali kau kembali. Anggota keluarga Teng bersorak, tapi Wang Chen tidak gugup sama sekali. Naga Anggur Nenek Moyang. Pupil mata Wang Chen sedikit mengerut ketika dia melihat sesosok tubuh berlari ke arahnya dari jauh. Itu adalah aura yang sangat kuat. Itu mirip dengan aura Raja Ilahi Sejati, bukan? Namun, itu masih kurang. Pada akhirnya, dia tetaplah Raja Kuasi Ilahi. Dia ingin membalikan keadaan. Apakah keluarga Teng benar-benar berpikir bahwa kembalinya Soaring Dragon dapat mengubah situasi? Lelucon yang luar biasa. Sekarang, aku akan menghancurkan harapanmu. Wang Chen mendengus dingin. Nenek Moyang Fiendragon, aku akan melawanmu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Ketika sosok itu hendak memasuki medan perang, Wang Chen meraung. Astaga! Sambil meraung, sosok Wang Chen bangkit dari tanah. Aura kuatnya dilepaskan. Raja Kuasi Ilahi. Pada saat ini, aura Wang Chen naik lagi, mencapai tingkat Raja Kuasi Ilahi. Membunuh. Sambil mengaum, Wang Chen menggunakan kekuatan cahaya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Forefather Fiendragon. Menari badai angin. Wang Chen menggunakan kemampuan ilahi ini sekali lagi. Ledakan. Hembusan angin berubah menjadi pedang, menyapu ke arah Forefather Fiendragon. Sebuah lubang besar muncul di langit karena serangan Wang Chen. Sangat kuat. Anda adalah Wang Chen. Huff. Saya tidak menyangka Anda juga akan mencapai level Raja Kuasi Ilahi. Bagus sangat bagus. Merasakan aura Wang Chen, pupil mata Nenek Moyang Fiendragon mengecil. Aku tahu semua yang terjadi di sini. Nenek Moyang Fiend, Nenek Moyang Fiend, Huff. Aku akan membuatmu memuntahkannya. Mata Nenek Moyang Fiendragon berkilat dingin. Nenek Moyang Fiendragon sudah mengetahui apa yang terjadi di keluarga Teng melalui pesan anggota keluarganya. Pada saat ini, ketika dia melihat Wang Chen, mata Forefather Fiendragon memerah, dan niat membunuhnya melonjak. Feng Wu, bukan kemampuan ilahi yang buruk. Tapi itu tidak cukup. Nenek Moyang Fiendragon tidak takut sama sekali ketika dia melihat jutaan bilah pedang menyapu ke arahnya. Ular melonjak. Sambil mengaum, Forefather Fiendragon secara langsung menggunakan kemampuan ilahi terkuat keluarga Teng. Dia mengeluarkan jiwa ilahi ular melonjak yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun. Mengaum. Ular melonjak ini telah dimurnikan berkali-kali, dan ia memiliki penampilan yang samar-samar seperti naga dewa. Setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Istirahatlah untukku. Tepat setelah itu, Forefather Fiendragon membuat segel di tangannya sambil berteriak tanpa ekspresi. Di bawah segel Forefather Fiend, Soaring Senake yang panjangnya jutaan kaki langsung menyapu. Pada saat ini, itu seperti pegunungan tak terbatas yang menyapu Wang Chen. Ledakan. 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 Ledakan bergema tanpa henti. Kemanapun tubuh Soaring Senake menyapu, seluruh kekosongan hancur berkeping-keping. Di bawah pertahanan mengerikan dari Soaring Serpen, bila angin yang tak terhitung jumlahnya sama sekali tidak berguna. Ding, 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 ding. Percikan terbang ke segala arah, dan bila yang terbentuk dari ribuan angin kencang semuanya patah. Angin ribut. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Naga anggur Nenek Moyang ini memang sangat kuat. Dia tidak menyangka akan menggunakan teknik terkuatnya sejak awal. Dia memang orang yang berhati-hati. Feng Wu-nya rusak. Namun, masih ada angin topan. Ini adalah kombinasi dari kemampuan ilahi. Angin ribut. Memikirkan hal ini, Wang Chen memadatkan angin menjadi jutaan kuda dan tentara yang menyapu menuju ular melonjak. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dan awan gelap bergulung. Saat ini, seberapa spektakuler kah pemandangan ini? Perhatian seluruh kota Teng tertuju pada pertempuran sengit di langit ini. Seluruh kota Teng berguncang di bawah angin kencang. Adegan jutaan kuda dan tentara bertarung melawan Soaring Senake sudah cukup meninggalkan kesan mendalam di hati setiap orang. Jutaan pasukan yang dibentuk oleh Wang Chen seperti tentara dan jenderal surgawi yang turun ke dunia. Adapun Soaring Senake yang panjangnya jutaan kaki, itu seperti penjelmaan iblis. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat intens, dan langit serta bumi terbalik. Seluruh langit hancur berkeping-keping. Seluruh ruang waktu terdistorsi, seolah-olah ruang ini akan runtuh. Bahkan orang-orang dari keluarga Zan dan keluarga Teng, yang bertengkar hebat, tertarik dengan pemandangan ini. Semua orang berhenti berkelahi dan menatap ke langit. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan arah keseluruhan situasi. Melihat pertempuran di langit, semua orang mau tidak mau membuka mulut lebar-lebar. Ini adalah pertarungan antara para ahli terkemuka. Ini adalah pertarungan antara raja yang saleh. Wang Chen juga memiliki kekuatan raja yang saleh. Inilah yang membuat banyak orang tidak percaya. Istirahatlah untukku. Di bawah pandangan semua orang, suara dingin Teng Dragon tiba-tiba datang dari langit. Menghadapi jutaan pasukan yang dibentuk oleh Wang Chen, Teng Dragon tidak sedikit pun takut. Dia memimpin Soaring Senake dan terus menyapu ke segala arah. Mereka maju dengan cara yang menghancurkan. Pertahanan kuat dan kekuatan menakutkan dari Soaring Senake ditampilkan pada saat ini. Di bawah pertahanan dan kekuatan yang menakutkan itu, jutaan pasukan tidak dapat menembus pertahanan Soaring Senake dan menyebabkan kerugian apapun padanya. Jutaan pasukan terus-menerus dihancurkan oleh Soaring Senake dan Roboh. Yang paling bisa mereka lakukan adalah menghentikan gerak maju Soaring Senake. Untuk sesaat, Wang Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hahaha, leluhur Teng Naga akan menang. Naga Teng Leluhur tidak terkalahkan. Leluhur tidak terkalahkan. Melihat Teng Dragon mendatangkan malapetaka dan Wang Chen mundur, orang-orang dari keluarga Teng yang awalnya putus asa menjadi bersemangat. Mereka melihat harapan yang tak terbatas. Naga Teng Leluhur memang layak disebut Naga Teng Leluhur. Kekuatannya memang tidak terbatas dan tidak terbatas. Wang Chen akan kalah. Selama Wang Chen kalah, hari ini, keluarga Teng akan menang. Hal ini membuat semua orang bersemangat. Dia memang sangat kuat. Namun, wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia melihat ular melonjak mendekatinya. Sorakan dari keluarga Teng membuat ekspresi Wang Chen semakin tidak sedap dipandang. Bagus. Sangat bagus. Wang Chen sangat marah hingga dia mulai tertawa. Apakah kalian pikir kalian telah melihat harapan? Tahukah kamu bahwa harapan seperti ini hancur lagi? Hal itulah yang membuat orang merasa putus asa. Wang Chen mendengus dalam hatinya. Badai Fenix menari sangat kuat. Namun, ular melonjak ini memang merupakan binatang dewa kuno. Itu terlalu mendominasi. Mengapa Anda mengubah teknik Anda? Anda menggunakan soaring senake. Di depan saya, Anda sedang mendekati kematian. Wang Chen mendengus sambil menatap Teng Long, yang memasang ekspresi serius. Pembantaian. Setelah mendengus, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Pada saat ini, dia mengerahkan kekuatan garis keturunannya. Pembantaian. Ini adalah kekuatan supernatural lain yang dipahami Wang Chen selama pelatihan tertutupnya. Ini adalah teknik garis keturunan Wang Chen. Ini adalah teknik pertama yang dipahami Wang Chen setelah melangkah ke jalur garis keturunannya. Sekarang, Wang Chen akan menggunakan teknik ini pada soaring senake. 3515. Melihat ular Teng mendatangkan malapetaka dan mendengar sorakan dari keluarga Teng, Wang Chen mencipir. Apakah keluarga Teng benar-benar berpikir bahwa leluhur Teng Long mereka akan mampu menarik keluarga Teng kembali dari jurang maut dengan sikap mendominasi? Mereka pasti sedang bermimpi. Pembantaian. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung menggunakan kemampuan ilahi garis keturunannya, pembantaian. Wang Chen memahami langkah ini ketika dia mengasingkan diri di makam dewa para dewa. Ini adalah langkah lain yang digunakan Wang Chen ketika dia melangkah ke jalur garis keturunannya. Gerakan ini didasarkan pada tinju kaisar langit dan tinju peledak. Itu adalah batu pertempuran baru yang diciptakan dengan menggabungkan kekuatan surga. Itu adalah langkah milik Wang Chen. Buk-buk-buk. Dengan mendengus dingin, sosok Wang Chen tiba-tiba bergegas ke depan. Langkah kaki yang teredam terdengar. Wang Chen berada di udara, tetapi seolah-olah dia berada di tanah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura Wang Chen terus meningkat. Wang Chen menggabungkan beberapa keunggulan tinju gemetar surgawi dengan gerakan ini. Dapat dikatakan bahwa kemampuan ilahi yang hebat ini, pembantaian, bahkan lebih kuat daripada tinju gemetar surgawi dan pedang pemadam matahari. Ledakan. Setelah mengambil tujuh langkah, Wang Chen akhirnya meninju. Pukulan ini menyebabkan seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Dengan pukulan ini, kekuatan garis keturunan Wang Chen dilepaskan secara ekstrim. Rambut panjangnya berubah menjadi merah dan menari tertiup angin. Lampu merah menyala di antara mata Wang Chen. Kekuatan garis keturunan yang menyesakkan menutupi langit dan bumi. Tidak, kemampuan surgawi yang sangat kuat. Apa, tindakan macam apa ini, tekanan garis keturunan yang sangat kuat. Aku, aku merasa tercekik. Ini sangat kuat. Aku gemetaran. Saya berada ribuan meter dari Wang Chen. Tapi aku hanya bisa gemetaran. Saat Wang Chen meninju, ekspresi semua orang dari keluarga Teng berubah drastis. Kekuatan garis keturunan Wang Chen. Penindasan terhadap keluarga Teng terlihat jelas. Bahkan beberapa ahli dari keluarga Zan menjadi pucat karena tekanan garis keturunan ini. Apakah ini kekuatan garis keturunan Wang Chen? Apakah ini kekuatan garis keturunan yang diwarisi oleh Dewa Sejati? Ini sungguh menarik. Ao-ao. Di bawah tekanan kekuatan garis keturunan Wang Chen, Soaring Serpen yang panjangnya seratus ribu kaki mulai berputar dan menggeliat kesakitan. Dia tidak lagi memiliki aura mendominasi dari sebelumnya. Mustahil. Murid Teng Long tiba-tiba berkontraksi. Dia tidak menyangka Wang Chen bisa melepaskan kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan. Ketika kekuatan garis keturunan ini dilepaskan, bahkan Teng Long, yang telah masuk ke jajaran Raja Kuasi Ilahi, merasa sulit untuk menanggungnya. Darah di tubuhnya sepertinya bergejolak tak terkendali, dan pembulu darah di tubuhnya sepertinya akan meledak. Ular melonjak sama sekali tidak lebih baik darinya. Tidak baik. Merasakan kekuatan garis keturunan, ekspresi Teng Long berubah drastis saat dia berteriak ketakutan. Satu sisi melemah sementara sisi lainnya menguat. Di bawah penindasan garis keturunan Wang Chen, kemampuan bertarungnya sangat berkurang. Namun, bagaimana dengan Wang Chen? Dia seperti ikan di air. Apa yang akan terjadi jika dia melemah sementara pihak lain menguat? Bisa dibayangkan. Kembali. Memikirkan hal ini, Teng Long panik dan ingin mengingat kembali ular melonjak miliknya. Ingin pergi. Melihat reaksi cepat Teng Long, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi cibiran menghina. Meninggalkan. Kemana Teng Long ingin pergi sekarang? Karena ular melonjak telah dilepaskan, makhluk jahat ini tidak perlu ada lagi saat ini. Istirahatlah untukku. Sebuah pukulan yang mengandung kekuatan jalan surgawi dan garis keturunan yang tak ada habisnya meledak. Ledakan. Angin dari kepalan tangan bersiul, dan suara kepalan tangan meledak seperti guntur. Seluruh langit bergetar hebat. Pada saat ini, kehampaan yang sudah terfragmentasi sepertinya telah berubah menjadi alam semesta tanpa batas yang penuh lubang. Lampu merah mekar, membawa aura yang sangat kejam. Wang Chen juga menggabungkan teknik pembantaian ini dengan aura alam pembunuhan ekstrim. Aura pembunuh menyebabkan seluruh dunia tampak seolah-olah memasuki dunia es dan salju. Pukulan ini terlihat sangat, sangat lambat. Namun, itu juga sangat cepat. Itu sangat lambat karena semua orang dapat melihat dengan jelas lintasan pukulan ini. Itu sangat cepat karena semua orang dapat melihat dengan jelas lintasan pukulan ini. Mengapa mereka tidak dapat menemukan cara untuk melawannya? Mengapa mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghindarinya? Tidak. Ular melonjak raksasa itu tampaknya terbelenggu dan hanya bisa menyaksikan tinju Wang Chen menghantamnya. Melihat pemandangan ini, Teng Long yang berada di kejauhan meraung. Bang. Saat ular melonjak meraung, pukulan Wang Chen mendarat di tubuh ular melonjak. Mengaum. Jeritan sedi bergema di 33 surga. Bahkan sembilan neraka tidak bisa menahan gemetar karena teriakan ini. Bang. Lalu, terjadi ledakan teredam. Di tengah jeritan itu, angin kencang melanda. Di tengah badai, ular melonjak terjatuh dan meledak. Ular melonjak yang sangat kuat mulai meledak ke segala arah dari titik tumbukan Wang Chen. Fragmen energi beterbangan kemana-mana saat sosok ular melonjak langsung menjadi buram. Ah. Ular melonjak roboh dan Teng Long terluka parah saat dia memuntahkan darah dengan gila-gilaan. Deng-deng-deng. Dalam kehampaan, Teng Long tiba-tiba mundur lebih dari beberapa ratus langkah. Pada akhirnya, dia terjatuh ke tanah. Ular melonjak ini dipelihara oleh jiwa dan garis keturunan Teng Long. Ular melonjak ini disempurnakan oleh Teng Long sejak dia masih muda. Tidak hanya memadatkan darah dan energi Teng Long, tetapi juga memadatkan sebagian besar kekuatan hidup Teng Long. Inilah eksistensi yang paling dibanggakan Teng Long. Jika itu adalah seniman bela diri Raja Dewa Awal yang biasa, mereka akan pusing ketika menghadapi ular melonjak seperti itu. Siapa yang menyangka bahwa Wang Chen akan benar-benar menggunakan jurus pembantaian untuk menghancurkan ular melonjak? Saat gerakan itu dilakukan, langit dan bumi berubah menjadi neraka. Pukulan itu sepertinya membawa kekuatan sembilan surga dan sepuluh neraka, menyebabkan ribuan roh jahat dan Shuro menyapu. Ular melonjaknya hancur. Cedera yang diderita Teng Long sungguh tak terbayangkan. Huh, ular melonjak. Biasa saja, Teng Long, mati. Setelah menghancurkan ular melonjak, ekspresi Teng Long yang pucat dan ngeri muncul di wajahnya. Wang Chen mendengus dingin dan tidak memberi kesempatan pada Teng Long untuk mengatur nafas. Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sedang down. Memberi kesempatan pada seniman bela diri Raja Dewa Kuasi. Kecuali Wang Chen bosan hidup, atau dia meminta penghinaan. Kalau tidak, dia sama sekali tidak akan memberi kesempatan pada pihak lain untuk mengatur nafas. Sama seperti sekarang. Menggunakan kekuatan cahaya secara ekstrim, Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya. Membunuh. Sosoknya bersinar dan di bawah tatapan ngeri Teng Long, Wang Chen muncul di depannya. Selamat tinggal, selamat tinggal. Kemudian, suara siulan yang tajam bergema. Telapak tangan Wang Chen bertumpuk saat dia terus menyerang. Langit dipenuhi bayangan palem yang jatuh seperti tetesan air hujan. Mereka begitu padat sehingga tidak ada yang bisa menghindarinya. Bang. Serangkaian ledakan tumpul terdengar. Bagaimana Teng Long yang terluka parah bisa menahan serangan Wang Chen saat ini? Di bawah serangan Wang Chen, Teng Long dengan gila-gilaan memuntahkan darah, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, dia telah menahan lebih dari seratus serangan Wang Chen. Setiap gerakan berakibat fatal dan kejam. Pikiran Teng Long kosong saat dia terus-menerus memuntahkan darah. Tubuhnya berantakan dari daging dan darah. Teng Long, yang terus-menerus menderita luka akibat Wang Chen, merasakan kesadarannya kabur. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua tulang di tubuhnya patah. Lima jeroan dan enam isi perutnya semuanya hancur. Jiwa ilahinya juga hancur. Jika bukan karena kekuatan Raja Kuasi Ilahi yang kuat dan vitalitasnya yang kuat, Teng Long yakin dia akan mati berkali-kali. Bang! Saat Teng Long hampir mati rasa, tubuhnya akhirnya terjatuh di jalan kota Teng. Seluruh jalan berguncang dan debu beterbangan kemana-mana. Teng Long tertanam di batu bata hijau di tanah. Huff! Raja Kuasi Ilahi! Biasa saja, Teng Panjang! Kamu biasa saja! Apakah Anda pikir Anda bisa menyelamatkan seluruh keluarga Teng? Anda sedang bermimpi. Hari ini, saya katakan bahwa keluarga Teng akan dihancurkan. Tidak peduli siapa yang datang, tidak ada gunanya. Ketika Teng Long tertanam di tanah, sosok Wang Chen diam-diam muncul di samping Teng Long. Menatap Teng Long yang sekarat, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Kata-kata ini dimaksudkan agar Teng Long dan seluruh anggota keluarga Teng mendengarnya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat situasi di depan mereka, wajah anggota keluarga Teng menjadi pucat. Wajah semua orang tidak berlumuran darah. Bunuh aku, Wang Chen, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Teng Long meraung kesakitan saat dia melihat Wang Chen, yang memandang rendah dirinya dengan jijik, dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Namun, suaranya sangat lemah dan kecil. Membunuhmu, itu terlalu mudah bagimu. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewasemu. Saya membutuhkan ahli sekarang, banyak ahli. Bukankah kamu mengatakan ingin melihat Teng Suan dan Teng Fei Hu? Terserah Anda, saya akan mengirim Anda untuk melihatnya sekarang. Bunuh Teng Long. Bukankah itu terlalu mudah bagi Teng Long? Wang Chen mencibir. Apakah orang ini ingin mati? Itu hanyalah mimpi. Terkadang, kematian adalah hal yang sangat boros bagi manusia. Sepertinya Teng Long tidak mengetahuinya. Sekarang, Wang Chen mengatakan kebenaran ini kepadanya. Aula petapa sembilan surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen mencubit segel di tangannya dan langsung melemparkan Teng Long ke Aula sage sembilan surga. Merasa, mereka hanya bisa menyaksikan Teng Long menjadi gila, menderita kekalahan telak, dan kemudian menghilang. Pada saat ini, semua orang di kota Teng dan keluarga Teng menghirup udara dingin. Tidak, leluhur Teng Long. Leluhur Teng Long. Leluhur Teng Long gagal. Bagaimana ini mungkin? Sudah berakhir, kita benar-benar sudah selesai. Wang Chen. Wang Chen bukan manusia. Dia iblis. Orang ini adalah iblis. Bahkan leluhur Teng Long bukanlah tandingannya. Kita benar-benar sudah selesai. Tidak ada harapan. Kali ini, tidak ada harapan. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Wang Chen. Tidak, keluarga Teng kita sudah tamat. Setelah menghirup udara dingin, raungan dan tangisan kesakitan terdengar dari keluarga Teng. Setelah semua anggota keluarga Teng melihat kekalahan Teng Long yang menyedihkan, mereka semua mulai menangis dengan keras. Putus asa. Benar sekali, ini semacam keputus asaan yang tiada taraf. Malam ini, keluarga Teng mengalami kemarahan hingga keputus asaan, dari keputus asaan hingga harapan, dan kemudian semakin putus asa. Gelombang demi gelombang keputus asaan menyebabkan keluarga Teng hancur. Tidak ada yang lebih menghancurkan daripada harapan yang telah diperoleh dengan susah payah hancur begitu saja. Banyak anggota keluarga Teng bahkan menyerah untuk melawan saat ini. Keluarga Teng sudah tamat. 3.516 Setelah kematian Teng Long, keluarga Teng putus asa. Ini sudah berakhir. Semua orang tahu bahwa keluarga Teng sudah tamat kali ini. Harapan terakhir mereka hancur. Hal ini membuat banyak orang di keluarga Teng menyerah melawan. Semua orang dapat melihat bahwa keluarga Teng akan dihancurkan malam ini. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Melihat anggota keluarga Teng yang dilanda kesedihan, Wang Chen, yang merasa sedikit lelah setelah pertempuran, dengan dingin mendengus tanpa sedikitpun simpati. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan kembali menyerang kerumunan keluarga Teng. Membunuh. Melihat Wang Chen telah menyerang keluarga Teng, lima ahli dari keluarga Zan tidak ragu sama sekali. Sambil meraung, lima orang di belakang Wang Chen juga menyerang keluarga Teng. Bagaikan seekor harimau yang ganas, mereka tidak dapat dihentikan. Saat ini, keluarga Teng seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Terutama Wang Chen. Dia seperti pedang terhunus yang tidak bisa dihentikan. Kemanapun dia pergi, dia seperti sabit malaikat maut, menuai nyawa. Hai. Keluarga Teng berada dalam kekacauan. Jeritan terdengar di mana-mana. Melihat pemandangan ini, mereka yang menonton dalam kegelapan tercengang. Langit benar-benar akan berubah. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Enam orang. Termasuk Wang Chen? Hanya ada enam orang. Apakah keluarga Teng benar-benar akan hancur? Ini menantang surga. Ini benar-benar menantang surga. Keluarga Teng sudah tamat. Saya tidak menyangka Wang Chen menjadi begitu kuat. Teng panjang. Itu adalah Raja Kuasi Ilahi. Dia salah satu pakar terbaik di dunia. Namun, di depan Wang Chen, dia dibunuh tanpa perlawanan. Hancur. Keluarga Teng musnah. Wang Chen terlalu kuat. Raja Kuasi Ilahi. Setidaknya dia adalah Raja Kuasi Ilahi. Kemampuan ilahi terakhir itu. Bahkan para dewa dan Buddha harus mundur. Malam ini, kota Teng akan diwarnai merah darah. Akankah Fin City menyambut era baru besok? Melihat keluarga Teng mengalami kekalahan sepihak, banyak orang di kota Teng tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Mereka hanya bisa menghela nafas. Gelombang jeritan yang menyedihkan membuat bulu kuduk orang berdiri. Keluarga Teng benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Apalagi saat menghadapi pria tak terkalahkan seperti Wang Chen. Siapa yang berani melawan Wang Chen? Siapa yang bisa melawan Wang Chen? Pembantaian. Langit malam di bawah langit berbintang dipenuhi pembantaian. Kematian dan ratapan menjadi melodi utama malam itu. Wang Chen. Kedua kata ini terukir dalam di hati setiap orang malam itu. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Keluarga Zan, keluarga Wang. Kedua keluarga ini, malam ini, akan dikenang oleh semua orang. Cahaya Fajar perlahan menyinari seluruh kota Finn. Finn City diselimuti keheningan yang mematikan. Di tengah kota, rumah megah yang semula telah lama menjadi reruntuhan. Kemegahan dan kejayaan aslinya telah lama berubah menjadi tumpukan puing dan kayu busuk. Di atas reruntuhan, darah mewarnai tanah menjadi merah. Bau darah yang kental memenuhi udara, dan itu membuat mual. Dari waktu ke waktu, beberapa sosok terlihat membersihkan kekacauan. Dari waktu ke waktu, beberapa orang terlihat membawa anggota tubuh yang patah dan segera meninggalkan reruntuhan. Ini adalah karavan yang telah lama ditanam oleh keluarga Zan di Finn City. Pembersihan keluarga Teng diserahkan kepada orang-orang ini untuk ditangani. Keluarga Teng hancur. Keluarga Teng yang dulunya mulia kini berada dalam kondisi seperti itu. Keluarga Teng masih berjaya kemarin. Siapa sangka dalam satu malam, menjelang Fajar, tempat ini akan hancur. Mereka tersapu. Wang Chen membawa lima ahli dari keluarga Zan dan menyapu bersih seluruh keluarga Teng. Keluarga Teng tidak lagi bermarga Teng, tapi Wang. Beberapa orang hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihat reruntuhan dari jauh. Haha, luar biasa, sungguh luar biasa. Patriark, pertempuran ini berlangsung dengan indah. Keluarga Teng, ini keluarga Teng. Haha, saya tidak menyangka mereka akan dicabut. Berapa banyak ahli dari Gunung Sainte yang tersisa. Mereka benar-benar menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Sementara seluruh kota Finn diselimuti suasana suram, lima ahli dari keluarga Zan tersenyum lebar di kediaman yang tidak mencolok di dalam kota Finn. Melihat Wang Chen, yang merupakan pemimpinnya, mata semua orang berbinar karena kegembiraan. Kekuatan Wang Chen sungguh. Dia menaklukkan semua orang. Kemampuan Wang Chen benar-benar menaklukkan hati semua orang. Keluarga seperti keluarga Teng bisa hancur begitu saja. Siapa yang begitu mendominasi? Hanya Wang Chen. Keluarga Zan sepertinya telah mendapatkan kembali aura seorang penguasa. Haha, terima kasih atas kerja keras kalian dalam pertempuran ini. Wang Chen berkata sambil tersenyum ketika dia mendengarkan obrolan gembira orang banyak. Haha, kerja keras. Tidak terlalu. Dengan hal yang begitu bagus, lalu bagaimana jika itu adalah kerja keras? Guru, jangan lupa untuk membawa kami lain kali. Biarkan orang-orang tua di keluarga itu cemburu. Orang tua terkemuka itu berkata sambil tersenyum. Itu benar. Apalah arti kerja keras dibandingkan dengan hal yang begitu mulia? Terlebih lagi, itu bukanlah kerja keras bagi mereka. Orang yang benar-benar mengalami kesulitan adalah Wang Chen. Dalam pertempuran ini, hampir semua ahli dari keluarga Teng dibunuh oleh Wang Chen sendirian. Mereka hanya sekedar pembantu untuk sementara waktu. Kerja keras apa? Namun, setelah mencapai hal yang luar biasa, nama mereka pasti akan tercatat dalam sejarah. Paling tidak, mereka akan meninggalkan bekas yang dalam pada keluarga San. Sebagai pionir, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk dimakamkan di Makam Para Dewa di masa depan. Memikirkan tentang Makam Para Dewa, mereka semua menunjukkan ekspresi kerinduan. Itu adalah simbol kehormatan. Haha, senior, kamu pasti bercanda. Mendengar kata-kata tetua itu, Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Namun, saat ini, suasana hati Wang Chen sedang sangat baik. Bagaimanapun, kehancuran keluarga Teng telah mengangkat beban besar dari hati Wang Chen. Selain itu, Wang Chen memperoleh manfaat maksimal dari kehancuran keluarga Teng. Dua leluhur, empat tetua, dan kepala keluarga Teng. Orang-orang ini semua dilemparkan ke istana petapa sembilan surga oleh Wang Chen dan diubah menjadi boneka. Sekarang, istana sage sembilan surga milik Wang Chen jauh lebih kuat. Jika ini bukan panen, lalu apa? Namun, setelah kehancuran keluarga Teng, masih banyak hal yang harus diurus. Mengingat kembali pikirannya, Wang Chen merenung. Kehancuran keluarga Teng meninggalkan kekacauan besar. Itu masih perlu ditangani dengan benar. Tentu saja, keluarga Teng sangat kuat, dan kota Teng juga cukup mulia. Setelah kami menghancurkan keluarga Teng, masih banyak pengikut keluarga Teng. Ini perlu diperhatikan. Kota Teng perlu dikendalikan. Namun, kedua hal ini bukanlah masalah yang terlalu besar. Kepala keluarga sudah mengirimkan surat kembali ke keluarga San. Agaknya, tetua agung akan mengatur agar orang-orang datang dan menangani masalah ini secepat mungkin. Namun, kemungkinan besar Gunung Suci tidak akan membiarkan masalah itu terjadi begitu saja. Apa yang akan mereka lakukan setelah kehancuran keluarga Teng? Kami tidak tahu. Kita harus berhati-hati. Seorang penatua merenung. Ya, Gunung Sainte harus hati-hati. Karena kota Teng telah jatuh ke tangan keluarga San, tentu saja kita tidak bisa menyerah. Seorang lelaki tua lainnya berkata dengan suara rendah. Apa yang akan dilakukan kepala keluarga? Pemimpin tetua memandang Wang Chen dan bertanya. Gunung Sainte. Kemarahan itu wajar. Namun, apakah mereka ingin membalas dendam? Saya khawatir ini tidak akan mudah. He he, jangan lupa, Zan Yunpeng pergi ke Gunung Sainte. Dia tidak akan membiarkan Gunung Sainte lolos begitu saja. Apalagi bukan hanya kami yang mengambil tindakan tadi malam. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Han, keluarga Mo, keluarga Singyue, keluarga Wang, sekolah Singchen, dan bahkan Ras Iblis. Semua kekuatan ini mengambil tindakan. Target kami adalah kekuatan di bawah Gunung Sainte. Saya khawatir Gunung Sainte akan berada dalam situasi yang buruk hari ini, bukan? Mengapa mereka peduli pada kita? Anda ingin balas dendam? Ini tidak akan mudah. Mari kita lihat. Selama Gunung Sainte masih memikirkan rencana itu, mereka tidak akan bisa berselisih dengannya dalam waktu singkat. Ini adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Kecuali jika Gunung Sainte menyerah pada rencananya dan ingin semua usahanya sebelumnya sia-sia. Saya pikir mereka tidak akan mengizinkannya, bukan? Bahkan pavilion pembantaian naga pun tidak. Jadi, kita tidak perlu terlalu khawatir. Untuk saat ini, saya berencana membiarkan para tetua menjaga tempat ini. Bagaimana dengan itu? Kota Teng ini tidak dapat berjalan tanpa kultifator yang kuat. Kami harus merepotkan kalian semua. Wang Chen menjawab sambil tersenyum menanggapi pertanyaan orang tua itu. Tentu, kepala keluarga benar. Jika itu masalahnya, apa alasan kita harus menolak? Selama kita masih hidup, kota Teng tidak akan hilang. Melihat Wang Chen telah mempercayakan mereka untuk menjaga kota Finn, lima senior keluarga Zan mau tidak mau terlihat serius dan buru-buru berjanji. Ini adalah kepercayaan Wang Chen pada mereka. Mereka tidak bisa mengecewakan Wang Chen. Terlebih lagi, merekalah yang menjatuhkan kota Teng. Mereka tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi. Mem, kalau begitu, kami harus merepotkan kalian semua. Kami untuk sementara akan menstabilkan kota Teng. Rencana selanjutnya masih bisa dilaksanakan. Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan semua kekuatan di aliansi kita akan bergabung untuk menekan kekuatan Gunung Sainte. Saya pikir Gunung Sainte akan berada dalam situasi yang buruk. Namun, dalam jangka pendek, perang tidak akan terjadi. Selama jangka waktu ini, saya harus meninggalkan tempat ini sebentar. Saya perlu mengunjungi keluarga Singyue. Saya perlu mengunjungi keluarga Wang juga. Mendengar kata-kata tetua kelima, Wang Chen menghela nafas lega dan berkata. Kepala keluarga, yakinlah. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami tidak akan mengecewakanmu. Kepala keluarga, jika ada yang harus dilakukan, silakan lakukan. Mengetahui bahwa Wang Chen akan mengunjungi keluarga Singyue dan kembali ke keluarga Wang, para tetua tidak terkejut. Semuanya berjanji pada Wang Chen dengan ekspresi penuh tekat di wajah mereka. Itu hebat. Mendengar kata-kata para tetua, Wang Chen tersenyum. Jika itu masalahnya, aku akan meninggalkan kota Teng hari ini. Kemudian, Wang Chen memandang yang lebih tua dan berkata. Karena keluarga Teng berada di bawah kendali, Wang Chen tidak berencana untuk tinggal di sini dan membuang waktu. Sekarang, yang paling tidak dimiliki Wang Chen adalah waktu. Oleh karena itu, Wang Chen harus berpacu dengan waktu setiap saat. Setelah memberikan beberapa instruksi, sebelum langit benar-benar cerah, Wang Chen meninggalkan kota Teng dengan bantuan susunan teleportasi tersembunyi di mansion. Tujuan Wang Chen selanjutnya adalah kembali ke keluarga Wang. 3.517 Hari ini, seluruh medan perang tertinggi kembali mendidih. Dibandingkan dua tahun lalu, ketika tanah tulang layu lepas kendali, kali ini lebih mendidih. Karena tadi malam, seluruh Paramount Battlefield kembali dilalap api. Kali ini, apinya berkobar dengan ganas. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Mo, keluarga Han, keluarga Wang. Keluarga-keluarga yang sangat aktif dalam dua tahun terakhir ini mulai bergerak. Itu tidak seperti pertempuran kecil biasa. Kali ini, mereka sebenarnya secara langsung mengulurkan tentakel mereka ke Gunung Suci. Gunung Sainte Ini adalah kekuatan yang memiliki status tinggi di medan perang tertinggi. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani menyentuhnya. Tapi sekarang, kekuatan-kekuatan ini telah mengeluarkan tantangan terhadap Gunung Suci. Pasukan luar Gunung Sainte menderita kerugian besar dalam satu malam. Mereka telah kehilangan sepertiga kekuatan mereka. Seberapa ganasnya ini? Gila, orang-orang ini pasti sudah gila. Menghadapi hasil ini, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Yang benar-benar mengejutkan adalah keluarga San. Yang benar-benar mengejutkan adalah kehancuran keluarga Teng. Keluarga Teng hancur. Ini adalah keluarga yang kuat. Sudah berapa tahun, sejak zaman kuno, ketika mereka mengikuti Dewa Sejati, keluarga Teng telah berdiri di tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki masa lalu yang sangat gemilang, siapa sangka. Ku dengar keluarga San lah yang menghancurkan keluarga Teng. Tepat. Cek cek cek. Keluarga San. Itu adalah salah satu keluarga yang mengikuti Dewa Sejati. Enam keluarga besar. Kini, keluarga San dan empat keluarga besar telah meninggalkan Gunung Sainte. Siapa sangka mereka akan melawan Gunung Sainte? Itu semua karena pewaris Dewa Sejati telah kembali. Namun tahun-tahun ini, Gunung Sainte dan keluarga Teng benar-benar berubah. Aku hanya tidak menyangka itu adalah keluarga San. Keluarga San telah disembunyikan selama ribuan tahun. Semua orang berpikir bahwa mereka sudah selesai, bahwa mereka telah menolak. Tapi dua tahun lalu, mereka meraung marah. Siapa sangka mereka memiliki kekuatan ledakan yang begitu besar? Seberapa kuat mereka untuk menghancurkan keluarga Teng dalam satu malam? Tidak hanya kuat, ku dengar keluarga San hanya mengirim enam orang untuk menghancurkan keluarga Teng. Pemimpinnya adalah Wang Chen, penerus Dewa Sejati. Konon dia membunuh dua leluhur dan beberapa tetua keluarga Teng sendirian. Wang Chen ini juga menantang surga. Nenek moyang keluarga Teng Konon memiliki kekuatan Raja Dewa Semu, bukan? Mereka dihancurkan begitu saja. Bukan hanya hancur. Berita datang dari kota Teng yang mengatakan bahwa keluarga Teng tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka benar-benar tersapu abis. Wang Chen seperti Dewa Perang yang turun ke dunia fana. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia hampir menghancurkan kedua leluhur keluarga Teng. Berita kehancuran keluarga Teng terlalu mengejutkan. Ini jelas merupakan berita terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga Teng adalah keluarga kaya. Apa artinya menjadi keluarga kaya? Mereka mewakili kekuatan-kekuatan utama. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan mayat Raja Sekte. Itu adalah keluarga yang bisa menyaingi kekuatan-kekuatan besar. Tapi agar klan seperti itu dimusnahkan, bagaimana mungkin Paramount Battlefield tidak menjadi gempar? Alasan utamanya adalah kekuatan keluarga Zan terlalu menakutkan. Kekuatan tempur Wang Chen terlalu mengejutkan. Terutama Wang Chen. Dia bahkan bisa membunuh Raja Dewakuasi dengan cara yang menghancurkan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan Wang Chen. Berita itu menyapu seluruh Paramount Battlefield seperti badai. Ada yang senang, ada pula yang khawatir. Misalnya, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Mo, keluarga Han, keluarga Sing Yue, keluarga Wang, sekolah Sing Chen. Terutama keluarga Zan. Hahaha, kepala keluarga memang kuat. Keluarga Teng, haf. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena salah memilih lawan. Bisakah keluarga Teng menghentikan kepala keluarga? Kekuatan Raja yang sale bukan untuk dipamerkan. Keluarga Zan sedang dalam suasana hati yang gembira. Sejak awal, keluarga Zan hanya menghabiskan waktu sekitar dua tahun hingga hari ini. Namun dalam dua tahun ini, mereka kembali mencapai puncak kejayaannya. Kehancuran keluarga Teng membuat reputasi keluarga Zan mencapai puncaknya. Baiklah, kepala keluarga telah mengirim pesan. Kelima senior menjaga Fin City, tapi keluarga Zan akan mengirim seseorang untuk mengambil alih. Karena kami sudah mengambilnya, tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah. Semuanya, mari kita lihat siapa yang lebih cocok. Saat semua orang berdiskusi, kata sesepu keluarga Zan, Zan Peng. Fin City telah diambil alih, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan setelah mengambil alih. Siapa yang akan pergi ke Fin City sekarang? Ini adalah kuncinya. Pasti ada ahli setingkat leluhur. Kata tetua kedua. Itu benar. Meskipun ada lima senior yang mengawasi di sana, Gunung Suci tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Meski mereka tidak akan bertengkar. Namun serangan balik pasti akan terjadi. Kita tidak boleh lengah. Kata tetua ketiga. Sekarang, tetua ketiga sepenuhnya diyakinkan oleh Wang Chen. Memikirkan kembali saat dia menentang Wang Chen menjadi kepala keluarga dari keluarga Zan. Lelucon yang konyol sekali. Mungkin Wang Chen tidak terlalu mementingkan posisi kepala keluarga dari keluarga Zan. Sebaliknya, dia terlalu mementingkan posisi ini. Pertobatan dari tebing meditasi dan segala sesuatu yang telah dilakukan Wang Chen membuat tetua ketiga terdiam. Dia sekarang sepenuhnya mendukung Wang Chen dan keluarga Zan. Oleh karena itu, tetua ketiga sangat berhati-hati dalam masalah ini. Ya, kita masih harus berhati-hati di sisi Gunung Sainte. Nenek moyang akan pergi, tetapi dua orang tua juga harus pergi. Sekarang keluarga Zan tidak kekurangan ahli, berbagai sesepu berbicara dengan lebih percaya diri. Ya, semuanya benar. Penatua Agung Bethelpeng menganggup puas saat dia mendengarkan kata-kata semua orang. Karena nenek moyang sudah pergi, menurut saya masalah ini harus diselesaikan. Nenek moyang yang pergi pastilah bukan orang biasa. Zan Yunhae tidak buruk. Bagaimana menurutmu? Kekuatan leluhur Yunhae tidak terduga. Dengan dia di sini, tidak akan ada masalah. Adapun para tetua. Tetua ketiga, tetua ketujuh, kalian berdua pergi. Anda bertanggung jawab atas urusan luar keluarga, jadi andalah yang paling mengetahui hal ini. Sedangkan untuk senior yang sudah kembali, kalian berdua mengundang tiga orang lagi untuk menemani mereka. Saya ingin FinCity ini tidak dapat ditembus. Penatua Agung Bethelpeng melanjutkan. Itu bagus. Tetua kedua menganggup menanggapi kata-kata tetua pertama. Banyak tetua setuju setelah pulih dari keterkejutan mereka. Tetua yang hebat itu sangat murah hati. Tapi terlihat jelas betapa dia sangat menghargai FinCity. Ini bagus, bukan? Dengan tujuan yang sama, keluarga Zan tentu saja tidak akan membiarkan siapapun menyeret mereka ke bawah. Bagus, karena itu masalahnya, saya akan pergi ke sisi leluhur dan memintanya keluar. Bethelpeng menghela nafas lega setelah mendapat persetujuan semua orang. Tentu saja, perintah Bapak Bangsa tidak boleh diabaikan. Serangan di Gunung Sainte masih berlangsung. Pertempuran Peng berlanjut. Haha, tentu saja harus dilaksanakan. He he, takutnya Gunung Sainte udah gila ya. Tetua ketujuh tertawa dingin. Tetua ketujuh juga merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Seperti tetua ketiga, dia sepenuhnya diyakinkan oleh Wang Chen. Jika Wang Chen tidak menjadi kepala keluarga Zan, apakah keluarga Zan akan menjadi kepala keluarga hari ini? Hampir tidak mungkin. Paling tidak, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai level ini. Penatua ketujuh tidak bisa tidak yakin. Gunung Sainte, dia pasti sangat marah. Kata tetua kedua sambil tersenyum. Kemudian, dia berhenti sejenak dan berkata, Jangan khawatir, tetua pertama. Saya akan mengurus masalah ini. Tetua kedua akan bertanggung jawab atas penyerangan di Gunung Sainte. Dia tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Keluarga Zan bisa dikatakan bersatu. Bagaimana kontaknya dengan keluarga Yao? Tetua agung itu tiba-tiba bertanya. Kami telah menerima balasan. Mereka akan mengirim seseorang untuk menemui Sang Patriark. Tetua ketiga bergumam. Dia bertanggung jawab di sini. Tapi sekarang mereka akan pergi ke Finn City. Masalah ini tentu saja harus diserahkan. Untungnya, ada hasilnya. Itu tidak buruk. Itu bagus. Melihat semuanya dilakukan dengan tertib. Battle Peng menghela nafas lega. Dia tidak mengecewakan Wang Chen, bukan. Keluarga Zan adalah keluarga Zan terbaik. Situasi saat ini adalah situasi terbaik yang dapat mereka harapkan. Semuanya berkembang ke arah yang mereka bayangkan. Seluruh medan perang tertinggi menjadi gempar karena kejadian tadi malam. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan. Kekuatan-kekuatan ini masih menjalankan rencana mereka dengan tertib. Dan Gunung Sainte. Namun, hari ini berantakan. Di aula menara tingkat pertama, suasananya hening. Bajingan, sampah, banyak sampah. Mendengar berita itu, wajah pemimpin suci menjadi pucat dan dia meraung. Niat membunuh. Niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi seluruh menara. Hal ini membuat semua orang di menara tidak berani bernapas. Jadi, kami kehilangan hampir sepertiga kekuatan luar kami tadi malam. Keluarga Teng hancur total. Orang-orang yang kami kirim melalui Gunung Sainte tidak kembali. Setelah marah, pemimpin suci menarik nafas dalam-dalam dan menatap tanpa ekspresi ke arah pria parubaya di depannya. Ya, ya. Di bawah tatapan pemimpin suci, pria parubaya itu basah kuyup oleh keringat dingin. Jawabnya hati-hati, tidak berani gegabuh. Pria itu takut pemimpin suci akan membunuhnya karena marah. Bagus, sangat bagus. Mendengar konfirmasi pria parubaya itu, pemimpin suci sangat marah hingga dia tertawa. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Pemimpin suci meraung. Pemimpin suci, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat pemimpin suci yang marah itu, seorang lelaki tua bertanya dengan suara rendah. Dia adalah salah satu anggota inti menara. Kini, Mount Sainte harus memikirkan bagaimana menghadapi situasi di depannya. Marah tidak ada gunanya. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi khawatir. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pemimpin suci bertanya dengan tidak sabar. Kita harus membalas dendam. Keluarga Zan, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluargamu. Kekuatan-kekuatan ini sudah berlebihan. Jika kita tidak berbuat apa-apa, kita hanya akan menjadi bahan tertawaan. Dimanakah keagungan Gunung Sainte? Dimana letak wajah Gunung Sainte? Kita harus membunuh Wang Chen. Anak ini sangat berbahaya. Jika kita membiarkannya terus berkembang, tidak ada yang bisa menghentikannya di masa depan. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah berkembang sejauh ini. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berkembang. Mata lelaki tua itu berkilat dingin saat dia berkata dengan dingin. Itu benar, Gunung Sainte tidak bisa tinggal diam lagi. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Terutama Wang Chen. Memikirkan tentang Wang Chen, mata lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Chen ini harus dibunuh. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Jika kita membiarkannya hidup, dia pasti akan menjadi bencana besar. 3.518 Benar, itu benar. Kita harus membalas. Wang Chen. Kita harus membiarkan dia mati. Jika Wang Chen tidak mati, Gunung Sainte kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang di aula menjadi gempar. Orang-orang ini adalah inti dari Menara Ilahi. Orang-orang ini adalah orang-orang dengan status tinggi. Kapan mereka pernah begitu sedih dan marah? Semua ini disebabkan oleh Wang Chen. Wang Chen ini tidak bisa dimaafkan. Membalas. Bunuh Wang Chen. Jangan lupa, rencana kita sudah mencapai titik paling krusial sekarang. Jika saya tidak bisa melepaskan diri, bagaimana saya bisa membalas dendam? Bagaimana saya bisa membunuh Wang Chen? Saat ini, tidak cocok bagi kita untuk memulai perang skala besar. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu memang benar, alis Holy Lord berkerut erat. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan diri. Rencana ini menghabiskan terlalu banyak tenaga dan tenaga Gunung Sainte. Itu juga menghabiskan terlalu banyak energi dan usaha Holy Lord. Menyerah saat ini, itu jelas mustahil. Pavilion pembantaian naga juga tidak akan setuju. Jika bisa dijeda, Holy Lord secara pribadi telah pergi untuk membunuh Wang Chen sejak lama. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen hidup sampai sekarang? Gunung Sainte saat ini membutuhkan tenaga kerja. Juga tidak mungkin untuk memindahkan sejumlah besar ahli dari tempat ini. Apa yang harus mereka lakukan? N. Gunung Sainte kita tidak bisa memulai perang skala besar sekarang. Tapi kita juga tidak bisa diam. Menurutku, menarik beberapa orang keluar bukanlah masalah sedikitpun. Menerima berita itu, Wang Chen kembali ke keluarga Wang. Di sini, untuk membunuh Wang Chen, saya pikir cukup dengan melepaskan satu ahli. Kekuatan Wang Chen sangat kuat. Tapi bisakah dia sekuat Raja Dewa? Gunung Sainte kita memiliki lebih dari satu atau dua Raja Dewa. Seperti ini, lepaskan Haoping. Haoping telah masuk ke jajaran Raja Dewa. Dia cukup untuk membunuh Wang Chen. Ada pun untuk membalas dendam pada empat keluarga besar, keluarga Zan, empat tanah suci, kekuatan-kekuatan ini. Saya pikir kita harus secara khusus mengirim tim, biarkan Ruan Zhong dari pavilion pembantaian naga memimpinnya. Bukankah Ruan Zhong juga masuk ke jajaran Raja Dewa beberapa waktu lalu? Dengan kekuatannya, tidak masalah baginya memimpin tim untuk melakukan balas dendam skala kecil. Pavilion pembantaian naga pasti tidak akan berkata apa-apa. Jangan lupa, kita semua berada di perahu yang sama. Bagaimana pavilion pembantaian naga mereka tetap diam saat ini? Apalagi kerugian pavilion pembantaian naga kali ini tidak sedikit bukan? Orang tua itu berkata dengan suara rendah. Alasan mengapa Gunung Sainte adalah Gunung Sainte, alasan mengapa ia tetap berdiri, dan alasan mengapa ia menjadi salah satu warisan terkuat di Paramount Battlefield adalah karena ia memiliki banyak ahli. Meskipun tidak banyak orang di Gunung Sainte, masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Hanya Gunung Sainte saja yang memiliki lima ahli tingkat Raja Dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lain. Adapun pavilion pembantaian naga, pakarnya juga cukup banyak. Sejauh yang diketahui Raja Ilahi, setidaknya ada tiga orang. Delapan ahli tingkat Raja Dewa, selain Guru Suci dan leluhur tua pavilion pembantaian naga, sepuluh Raja Dewa sudah cukup untuk menyapu dunia. Mungkinkah mereka tidak akan mampu membuat Wang Chen bingung? Meskipun rencana ini sangat penting dan telah mencapai momen krusial, tidak menjadi masalah besar untuk memilih dua ahli. Ini adalah rencana orang tua itu. Saya pikir itu mungkin. Saat kata-kata lelaki tua itu jatuh, banyak orang langsung setuju. Tuan Suci, Hao Ping bersedia pergi. Pada saat yang sama, lelaki tua bernama Hao Ping, yang sedang duduk di aula, langsung meminta izin kepada Guru Suci. Bunuh Wang Chen. Mata Hao Ping bersinar dengan cahaya dingin. Dalam hal ini, dia tidak bisa mengelak. Wang Chen, dia ingin melihat betapa menantangnya Wang Chen ini. Tidak peduli betapa menantangnya Wang Chen, dia akan tetap tamat di hadapannya. Mata Hao Ping dipenuhi dengan niat membunuh. Hao Ping secara pribadi akan pergi dan membunuh Wang Chen. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, memandang Hao Ping yang meminta izin, Guru Suci mengerutkan kening dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Wang Chen ini tidak sederhana. Setelah sekian lama, Guru Suci menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana mungkin dia tidak sederhana? Sudah berapa lama sejak dia memasuki medan perang tertinggi ini? Sungguh mengejutkan dia bisa mencapai ketinggian ini. Tadi malam, dia membunuh ahli Raja Dewa Kuasi dari keluarga Teng. Namun, saya khawatir ada alasannya. Dikatakan bahwa penindasan garis keturunan memainkan peran yang sangat penting. Kekuatan Wang Chen paling banyak adalah Raja Dewa Kuasi. Jika dia memiliki kekuatan Raja Dewa, mustahil kita tidak mendapat kabarnya. Semua orang tahu perbedaan antara Raja Dewa dan Raja Dewa Kuasi. Bagaimana Wang Chen bisa melampauinya? Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Itu benar. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Guru Suci mengangguk sedikit. Itu sangat disayangkan. Jika memungkinkan, Guru Suci pasti akan membunuh Wang Chen secara pribadi. Namun, dia tidak bisa kabur sekarang. Namun, seperti yang dikatakan orang tua itu, Wang Chen harus dibunuh. Bagus. Hao Ping, kamu akan berangkat hari ini untuk membunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini, Guru Suci membuat keputusan. Adapun pavilion pembantaian naga, aku secara pribadi akan pergi dan menangani orang tua itu. Sang penguasa Suci berkata dengan suara yang dalam. Pavilion pembantaian naga juga perlu berkomunikasi dengan mereka. Ya, pemimpin Suci. Melihat Guru Suci benar-benar menyerahkan misi kepadanya, Zhang Xuan mengerutkan kening. Melihat dia hendak turun gunung untuk membunuh Wang Chen, Hao Ping tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia sangat menantikan untuk bertemu Wang Chen. Wang Chen. Dia ingin melihat betapa kuatnya pewaris dewa sejati itu. Tanpa sepengetahuan Wang Chen, Gunung Sainte telah mulai membalas dendam terhadap Wang Chen. Kali ini, balas dendam Mount Sainte belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa yang turun gunung, ini jelas merupakan pertama kalinya dalam 10.000 tahun terakhir Gunung Sainte mengalami hal seperti itu. Seluruh medan perang supremasi menjadi semakin kacau. Haha, bos, bagaimana? Keluarga Wang kita tidak buruk, bukan? Penatua Wang, sekolah Singchen kami tidak memiliki banyak siswa. Namun, mereka semua adalah elit. Bagaimana menurutmu? Rencana Gunung Sainte melawan Wang Chen telah dimulai. Tanpa sepengetahuan Wang Chen, Wang Chen sudah muncul di keluarga Wang. Tiga hari telah berlalu sejak keluarga Teng dimusnahkan. Setelah tiga hari, Wang Chen tiba di keluarga Wang. Sekarang, sekolah Singchen dan keluarga Wang telah bersama. Kedua belah pihak telah bergabung dan ditempatkan di kota Hongtian, yang tidak jauh dari kota Senwu. Kota Hongtian mungkin tidak sepenting kota Senwu dan kota Teng di medan perang tertinggi di Yangsu. Namun, ini jelas bukan kota yang sederhana. Kota ini dirobohkan oleh keluarga Wang dengan bantuan keluarga San dan kekuatan lainnya. Ini sepenuhnya sejalan dengan status keluarga Wang saat ini. Faktanya, itu sudah melampaui status keluarga Wang. Di aula, Wang Chen dipenuhi dengan emosi saat memikirkan semua yang telah dilihatnya. Tidak buruk, sangat bagus. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk sebagai tanggapan terhadap Kuang Ren dan seorang tetua sekolah Singchen. Singen, kamu telah bekerja keras selama dua tahun ini. Lalu, melihat ke arah Yosin Yan, Wang Chen berkata dengan emosional. Dalam dua tahun terakhir, keluarga Wang berkembang sangat baik. Tentu saja, Yosin Yan pantas mendapatkan pujian paling besar. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Yosin Yan dengan ekspresi bersyukur. Wanita ini telah berdiri di sisinya selama bertahun-tahun. Berapa banyak kontribusinya? Berapa hutang Wang Chen padanya? Wang Chen tidak dapat memahaminya. Tidak apa-apa. Saya jarang berurusan dengan banyak hal di sini. Seringkali, saya mengasingkan diri. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan menyisir rambutnya dan berkata dengan lembut. Setelah tidak bertemu Yosin Yan selama beberapa tahun, dia menjadi semakin menawan. Ada aura dewasa dan menggoda pada dirinya, yang membuat orang kehilangan fokus. Jika bukan karena dukungan dari keluarga Zan dan kekuatan lainnya, kita tidak akan seperti sekarang ini. Yosin Yan melanjutkan. Ya, fondasi keluarga Wang saya di medan perang tertinggi masih terlalu dangkal. Hal yang sama berlaku untuk sekolah Singchen. Wang Chen menganggup dan menjawab. Bukankah begitu, orang jahat? Sekarang kamu adalah kepala keluarga Zan, kamu tidak bisa mengabaikan keluarga Wang. Kalau tidak, sister Sin Yan tidak akan memarahimu. Aku belum selesai denganmu. Begitu suara Wang Chen turun, QR mengerutkan bibirnya dan mendengus. Dia sangat tidak puas dengan Wang Chen. Ini pertama kalinya Wang Chen terkutuk ini datang ke keluarga Wang. Ini adalah keluarganya. Orang ini bahkan tidak datang berkunjung selama dua tahun terakhir. Itu semua karena sister Sin Yan. Yang lain tidak tahu. Tapi bagaimana mungkin QR tidak tahu. Selama dua tahun terakhir, sister Sin Yan tidak bisa berhenti berkultivasi. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini di sini. Seberapa sulitnya. Bahkan dia harus bekerja sangat keras. Wang Chen ini berhutang banyak pada mereka. Tentu saja tidak. Saya punya rencana untuk keluarga Wang. Saya yakin kakak sudah memberitahu Anda tentang hal itu. Wang Chen memandang Wang Yan dan melihat Wang Yan menganggupkan kepalanya. Dapat dimengerti jika QR mengeluh. Wang Chen tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. He he, itu rencana yang bagus. Ini cukup menggoda. Kudengar keluarga Zan sangat misterius. Akankah keluarga Wang saya menjadi seperti itu di masa depan. Tapi kita tidak bisa membiarkan keluarga Zan menelan kita. Ke R. Said Woryatli. Tentu saja tidak. Wang Chen berkata dengan percaya diri. Keluarga Wang adalah yayasannya. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Keluarga Wang harus mandiri. Ini adalah penjelasan untuk dirinya sendiri, penjelasan untuk saudara laki-laki dan perempuannya, penjelasan untuk nenek moyang klan Wang, dan penjelasan untuk orang tuanya. Itu lebih seperti itu. QR mendengus saat mendengar janji Wang Chen. Oh ya, saudara Chen. Senior Lin Zan kembali beberapa waktu lalu. Setelah membicarakan masalah resmi, Yosin Yan memberitahu Wang Chen tentang keluarga Wang saat ini dan sekolah Sing Chen. Wang Chen kurang lebih memahami situasi saat ini. Itu benar. Penatua Wang dan Ling Yu juga kembali kali ini. Mereka bahkan membawa beberapa orang. Mereka tampaknya ahli yang hebat. Nenek moyang lama sekolah Sing Chen menambahkan. Sekolah Sing Chen saat ini menghormati Wang Chen. Meskipun Wang Chen hanyalah seorang tetua dari sekolah Sing Chen. Siapa yang berani meremehkannya? Jika Wang Chen bersedia, dia bisa menjadi pemimpin sekte sekolah Sing Chen. Tidak ada yang akan keberatan. Bahkan nenek moyang lama sekolah Sing Chen tidak berani ceroboh dengan orang seperti itu. Tuan dan senior Ling Yu sudah kembali. Wang Chen kaget saat mendengar perkataan Yosin Yan dan leluhur tua sekolah Sing Chen. Matanya membelalak karena kegembiraan. Guru, bagaimana kabarnya? Sudah lebih dari dua tahun. Wang Chen sangat merindukannya. Adapun senior Ling Yu, sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Bagaimana kabarnya? Juga, siapa saja orang yang datang bersama mereka? Apa yang mereka lakukan sekarang? Semua ini menggelitik rasa ingin tahu dan minat Wang Chen. Kalau dipikir-pikir, Yosin Yan dan orang-orang dari sekolah Sing Chen pasti mengetahui sesuatu. 3519 Senior Lin Zhan dan senior Ling Yu telah kembali. Namun, itu terjadi lebih dari setengah tahun yang lalu. Mereka hanya kembali sehari sebelum berangkat lagi. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Yosin Yan berkata, hal ini menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan rasa kasihan. Apa yang guru dan yang lainnya lakukan? Sepertinya mereka juga menjalankan rencana besar. Namun, sepertinya Yosin Yan dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Setelah menyusul dan memberitahu Wang Chen tentang situasi keluarga Wang saat ini, kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Beberapa tahun ini, ini berat bagimu. Setelah meninggalkan olah utama keluarga Wang, di halaman, menatap Yosin Yan, Wang Chen menghela nafas. Semua orang pergi. Saat ini, sudah waktunya bagi Wang Chen dan Yosin Yan untuk menyendiri. Bagi Wang Chen dan Yosin Yan, waktu sendirian seperti ini terasa terlalu sedikit. Melihat Yosin Yan, Wang Chen menunjukkan sedikit rasa bersalah. Itu tidak sulit. Duduk di samping Wang Chen, diam-diam bersandar di bahunya, merasakan aura familiar, Yosin Yan berkata dengan lembut. Tidak mudah bagimu selama ini. Datang ke medan perang tertinggi sendirian dan bisa berjalan hingga hari ini. Orang lain mungkin tidak dapat melihat kesulitan Anda. Tapi aku tahu. Yosin Yan memiringkan kepalanya untuk melihat Wang Chen dan melanjutkan. Ada sedikit nada sakit hati dalam suaranya. Pemuda itu saat itu telah tumbuh menjadi pohon mengjulang tinggi yang mampu menopang langit. Dia sudah gigih. Dia diselimuti kemuliaan yang tak ada habisnya. Kepala keluarga San, kepala keluarga Wang, pewaris dewa sejati. Memikirkan semua ini, Yosin Yan tersenyum. Inilah pria yang dia sukai. Yosin Yan tidak merasakan sedikitpun penyesalan atas pilihan yang dia buat di masa lalu. Yang ada hanyalah kegembiraan. Untungnya, dia bertemu Wang Chen saat itu. Aku, saya tidak menderita. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Oh iya, kamu juga sudah melangkah ke Divine King Dao, kan? Kekuatannya saat ini tidak lemah sama sekali. Lalu, melihat ke arah Yosin Yan, Wang Chen mengangkat alisnya dan tersenyum. Yosin Yan sangat kuat. Faktanya, Wang Chen bahkan tidak bisa melihat kekuatannya. Inilah yang mengejutkan Wang Chen. Ya, melangkah ke jalur Raja Ilahi. Setelah itu, dia menerima beberapa pertemuan kebetulan dalam keluarga. Dalam dua tahun terakhir, dia juga mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja, dan kekuatannya meningkat sedikit. Juga, saya pernah ke Danau Roh di dunia Kiankun Anda. Dia juga mendapatkan banyak manfaat. Itu sudah mendekati ketinggian Raja Dewa Kuasi. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Yosin Yan berkata sambil tersenyum. Hai. Meskipun dia tahu bahwa Yosin Yan sangat kuat, tetapi mendengarnya berbicara tentang kekuatannya sendiri dengan telinganya sendiri, Wang Chen masih merasa terkejut. Bakat Yosin Yan ini benar-benar menantang surga. Wang Chen tidak pernah meragukan bakat Yosin Yan. Bahkan bisa dikatakan bahwa bakat Yosin Yan benar-benar luar biasa, bahkan lebih kuat darinya. Titik ini bisa dilihat apakah itu di perbatasan utara, benua tengah, atau medan perang. Agar Wang Chen dapat mencapai ketinggiannya saat ini, berapa banyak pertemuan kebetulan yang dia temui? Berapa banyak alasan Wang Chen harus mampu berdiri setinggi ini? Adapun Yosin Yan. Pertemuannya yang tidak disengaja jelas tidak sebanyak pertemuannya. Namun, dia tidak pernah ketinggalan. Bahkan sebelum Wang Chen memasuki medan perang tertinggi, Yosin Yan tidak kalah dengan Wang Chen. Sampai saat ini, Yosin Yan sebenarnya hampir mencapai ketinggian Raja Dewa Kuasi. Konsep macam apa ini? Selama dua tahun terakhir, Yosin Yan menghabiskan sebagian besar waktunya mengurus keluarga Wang. Waktu kultifasinya yang sebenarnya jelas tidak sebanding dengan yang lain. Bahkan dengan bantuan dunia kian-kian kun, sudah merupakan hal yang mengejutkan bagi Yosin Yan untuk bisa mencapai ketinggiannya saat ini. Wang Chen bisa membayangkan betapa besar usaha yang dilakukan Yosin Yan selama ini. Di satu sisi, dia harus berurusan dengan masalah keluarga Wang, dan di sisi lain, dia tidak bisa menyerap pada kultifasinya. Apa alasannya melakukan ini? Wang Chen juga sangat jelas. Wanita ini selalu bersedia berdiri di belakangnya, dan juga berharap untuk berdiri di belakangnya. Dia tidak ingin menjadi bebannya. Ini membuat Wang Chen tanpa sadar menghela nafas. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Wang Chen berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, saya tidak menderita. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya berharap dapat mengikuti Anda sampai akhir. Yosin Yan berkata lembut. Di depan Wang Chen, dia selalu memiliki senyuman tenang di wajahnya, yang membuat orang merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. Oh ya, sebelum senior Lin San pergi, dia memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Seolah memikirkan sesuatu, Yosin Yan melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah. Pesan apa? Guru meninggalkan pesan untuk saya. Ini membuat Wang Chen sedikit bersemangat. Senior Lin San sepertinya sedang melaksanakan semacam rencana. Dan aku khawatir itu ada hubungannya denganmu. Kali ini, dia kembali menemui keluarga Wang, dan juga menemui Anda. Tapi kamu tidak di sini, jadi dia meninggalkan pesan ini padaku. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga harus berhati-hati. Kita tidak bisa membiarkan rencana mereka berhasil. Kita perlu menciptakan cukup banyak masalah bagi mereka, dan mengalihkan perhatian mereka. Jika tidak, akan timbul banyak masalah. Selain itu, dia ingin Anda berhati-hati terhadap Wu Qing Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Juga, dia mengatakan bahwa keluarga Yao telah kembali, dan dia ingin kamu bertemu mereka sesegera mungkin. Ada seorang kenalan lama Anda di sana. Oh iya, ada juga negeri Tulang Layu, Provinsi Ling saat ini. Senior Lin San menyuruhmu untuk tidak terburu-buru. Yosin Yan berkata dengan suara rendah. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan Lin San. Rencana Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Sepertinya guru dan yang lainnya memperhatikan hal itu. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan mengerutkan kening. Sepertinya plot Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga tidaklah kecil. Namun mengapa guru dan yang lainnya memperhatikan rencana ini? Apa yang mereka lakukan? Kapan guru bertemu Wu Qing Sui dan Yang Mulia Laut Selatan? Dia sepertinya mengetahui sesuatu. Apakah keduanya benar-benar sulit dipercaya? Dan keluarga Yao, kenalan lamanya pasti senior Yao Huang, bukan. Wang Chen hanya mengenal satu orang ini dari keluarga Yao. Adapun negeri tulang yang layu. Guru sepertinya mengetahui banyak hal. Saya masih belum bisa memasuki negeri tulang layu. Kerutan di dahi Wang Chen semakin dalam. Sepertinya aku harus bertemu dengan keluarga Yao. Aku tidak bisa menundanya. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen bergumam. Aku harus merepotkanmu dengan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Kelan Wang masih membutuhkanmu untuk mempertahankan benteng. Saya khawatir tentang orang lain. Kali ini, saya akan meminta kakak membantu Anda. Juga, aku akan meninggalkan kuali langit dan bumi. Anda dapat terus menggunakan dunia langit dan bumi. Dunia langit dan bumi tidak banyak membantu saya sekarang. Jika ada kebutuhan, saya akan kembali dan mengasingkan diri. Itu akan lebih bermanfaat bagi Anda. Setelah hening lama, Wang Chen berkata dengan tegas. Keluarga Wang. Wang Chen ditakdirkan untuk tidak tinggal di sini. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, Wang Chen tidak akan pergi begitu saja. Wang Yan akan tetap tinggal, kuali langit dan bumi akan tetap ada, begitu pula kembaran Wang Chen. Dengan cara ini, ini akan sangat membantu keluarga Wang, dan dapat membantu meringankan banyak tekanan pada Yosin Yan. Aku tahu, masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Anda tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Wang. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Kali ini, selain kekuatan di permukaan, kami juga membawa sekelompok pengawal kegelapan, yang telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir. Mereka melakukannya dengan sangat baik sekarang. Selain itu, saya juga merekrut orang-orang di medan perang tertinggi. Masing-masing dari mereka telah dipilih dengan cermat, dan kekuatannya tidak buruk. Mengenai karakter dan jati diri mereka, tidak perlu diragukan lagi. Situasi kami lebih baik dari yang kami kira. Dan semua ini tidak diketahui oleh empat keluarga besar dan empat tanah suci. Yosin Yan berkata pada Wang Chen. Itu bagus. Wang Chen menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Seperti yang diharapkan, dengan adanya Yosin Yan di sini, urusan keluarga Wang ditangani dengan tertib. Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini sudah larut. Setelah duduk diam di halaman untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen tiba-tiba berbicara ketika angin sejuk bertiup lewat. Kata-katanya segera menyebabkan suasana di aula tenggelam dalam keadaan yang aneh. Sudah larut. Itu benar. Melihat ke langit, hari sudah larut malam. Kalau begitu, ayo kembali dan istirahat. Yosin Yan berkata lembut dengan kepala menunduk. Di bawah sinar rembulan, samar-samar seseorang bisa melihat bekas rona merah yang menawan di wajahnya. Dalam sekejap, suhu di halaman mulai meningkat. Meskipun mereka telah bersama selama bertahun-tahun, kapan Wang Chen dan Yosin Yan pernah begitu akrab? Untuk sesaat, keduanya bingung. Terutama Wang Chen. Melihat Yosin Yan, dia menelan ludahnya tapi tidak tahu harus berkata apa. Kembali dan istirahat. Pada saat ini, Wang Chen teringat bahwa KR tidak mengatur tempat tinggalnya hari ini. Pantas saja orang gila itu memandangnya dengan senyuman sinis ketika dia meninggalkan aula. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pergi ke tempatku dan istirahat. Melihat ekspresi canggung Wang Chen, Yosin Yan yang perhatian sepertinya memikirkan sesuatu dan menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara dengan lembut. Suaranya lembut, tapi cukup untuk didengar Wang Chen dengan jelas. Kata-katanya bahkan membuat Wang Chen kesurupan. Pergi, ke tempat Yosin Yan untuk beristirahat. Ini, Wang Chen menyadari apa yang akan terjadi hari ini. Dia harus mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang dia nantikan, tapi juga sesuatu yang membuatnya gugup. Setidaknya, itulah yang dirasakan Wang Chen saat ini. Bagi banyak orang, ini adalah hal yang sangat umum, tetapi bagi Wang Chen, ini adalah pertama kalinya. Hal ini membuat Wang Chen tidak tahu bagaimana menghadapinya. Oke, sambil menyeringai, Wang Chen menatap Yosin Yan yang pemalu dan mengangguk. Pada saat ini, IQ Wang Chen pasti anjok. Di malam yang tenang, dalam suasana ambigu, Wang Chen dan Yosin Yan, dua orang yang telah bersama entah sudah berapa tahun tetapi belum pernah jatuh ke dalam suasana seperti itu, perlahan berjalan menuju ruangan di depan mereka. Saat lampu di dalam ruangan padam dan menjadi gelap, suasana mencapai klimaksnya. Dalam kegelapan, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan napasnya menjadi lebih berat, dan dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa napas Yosin Yan sepertinya semakin cepat. Apalagi saat Wang Chen menyentuh kulit mulusnya, terlebih lagi. Merasakan kulit halus dan memikat, mencium aroma memikat yang datang dari bawah, saat ini Wang Chen hanya merasakan aliran darah panas mengalir ke kepalanya. Dia bisa membayangkan pemandangan seperti apa yang muncul di hadapannya dalam kegelapan. Yosin Yan yang memukau, kulitnya yang krem, penampilannya yang pemalu. Dalam kegelapan, akhirnya Wang Chen yang terengah-engah mengandalkan instingnya dan melompat ke arah Yosin Yan. Saat ini, tidak ada orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, bukan? Setelah beberapa saat, suasana memabukkan memenuhi seluruh ruangan. Akhirnya, pada hari ini, Wang Chen dan Yosin Yan berhasil secara alami, mengambil langkah maju dan mencapai hasil. 3520 Saat sinar matahari pertama menyinari ruangan, Wang Chen membuka matanya. Sudah lama sekali dia tidak beristirahat dengan baik. Ketika Wang Chen bangun, dia merasa seratus kali lebih energi. Melihat Yosin Yan di depan meja rias, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Melihat tampilan belakang ini, seolah-olah itu adalah hal yang paling membahagiakan di dunia. Pengalaman tadi malam masih tergambar jelas di benaknya. Sekarang dia memikirkannya, itu masih terasa seperti mimpi. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak lebih cepat. Baiklah, berhentilah mencari. Apakah kamu belum cukup melihatnya? Ketika Yosin Yan selesai membereskan, dia menoleh untuk melihat Wang Chen yang sedang berbaring di tempat tidur, memutar matanya dan berkata dengan malu-malu. Wajahnya sedikit kemerahan. Pada saat ini, Yosin Yan hanyalah ciptaan surga yang paling sempurna. Setelah malam berangin dan hujan, Yosin Yan mendapatkan sedikit feminitas, membuatnya tampak lebih cantik dan memikat. Aku belum cukup melihatnya. Jika aku bisa, aku tidak ingin mengalihkan pandangan darimu selama sisa hidupku. Wang Chen berkata sambil tersenyum konyol. Baiklah, cepat bangun. Kalau tidak, gadis kecil KR itu akan menertawakan kita. Melihat senyum konyol Wang Chen, Yosin Yan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia buru-buru menarik Wang Chen dan berkata, Apa yang terjadi kemarin? Apakah KR yang mengaturnya? Wang Chen bertanya, Geli. Itu gadis kecil itu. Saya tidak tahu dari siapa dia mendengarnya, tetapi dia berkata bahwa Anda memiliki kecantikan yang luar biasa di sisi Anda, bernama Ling Yun. Dan Han Yuksuan juga ada di keluarga San. Dia menjadi cemas, jadi berbicara tentang kejadian tadi malam, Yosin Yan sedikit malu. Saya mendapatkannya. Perkataan Yosin Yan membuat Wang Chen tertawa. Itu mungkin bukan hanya gagasan KR. Tentu saja Wang Chen tidak akan melakukan itu. Dia harus mengungkapkannya. Jika tidak, Yosin Yan tidak akan memaafkannya. Yosin Yan juga akan membuat keputusan seperti itu. Bukan karena Yosin Yan cemburu atau berpikiran sempit. Sebaliknya, sudah waktunya bagi mereka berdua untuk mencapai langkah ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Tunggu sampai masalah di sini selesai. Ayo tinggalkan tempat ini, temukan surga, dan habiskan sisa hidup kita dengan damai. Wang Chen memandang Yosin Yan dengan ekspresi serius. N. Tentu saja Yosin Yan tahu apa yang dimaksud Wang Chen. Dia tersenyum dan menganggup dengan lembut. Bangun! Yosin Yan mengambil pakaian Wang Chen dan berkata dengan lembut. Kemudian, dia dengan baik hati membantu Wang Chen memakainya. Pagi ini tidak diragukan lagi hangat. Sudah berapa tahun sejak Wang Chen merasakan kehangatan ini. Ini membuat Wang Chen sedikit mabuk. Benar saja, ketika Wang Chen dan Yosin Yan keluar dari halaman, mereka melihat KR dan Matman, yang telah menunggu lama. Keduanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Yang membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis adalah bahkan saudaranya, Wang Yan, ada di sini saat ini. Melihat dirinya dan Yosin Yan, Wang Yan memasang senyum konyol di wajahnya. Dia tampak seperti orang paling bahagia di dunia. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa lagi. Baiklah, KR, ikut aku ke halaman depan. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang kembali satu demi satu. Sudah waktunya bagi kita untuk memulai langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Menghadapi senyum menggoda KR dan Matman, wajah Yosin Yan memerah. Dia berkata dengan marah. Lalu, Yosin Yan menatap tajam ke arah Matman. Tatapan itu membuat Matman segera membuang muka sambil tersenyum tersanjung. He he, bos, bagaimana? Bagaimana tadi malam? Cek, cek, cek. Akhirnya membuahkan hasil. Ini adalah berita bagus. Ketika Yosin Yan dan KR pergi, Matman buru-buru pergi ke sisi Wang Chen dan berkata secara misterius. Pergilah. Menanggapi pertanyaan Matman, Wang Chen berkata dengan marah. Usia orang ini sudah tidak muda lagi. Kenapa dia tidak bisa lebih serius lagi? Kaka, apa yang kamu lakukan di sini? Wang Chen memandang Wang Yan, yang masih terkikik, dan bertanya dengan muram. Kabar baik, itu bagus. Yosin Yan adalah wanita yang baik. Dia pantas untukmu. Keluarga Wang kita akan memiliki keturunan. Wang Yan berkata dengan serius. Puff. Ekspresi serius dan kata-kata Wang Yan membuat Matman tertawa terbahak-bahak. Bahkan Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Batuk, batuk, batuk. Setelah batuk beberapa kali dengan canggung, Wang Chen terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal. Kalau tidak, masalah ini akan menyperburuk keadaan. Tapi, Chen kecil, ingatlah untuk berhutang pernikahan pada Sinyan. Keluarga Ryu bukanlah keluarga kecil, dan Sinyan bukanlah orang biasa. Identitas Anda juga berbeda sekarang, dan hal ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Menurut saya, melihat Wang Chen tidak mengatakan apapun, Wang Yan menjadi antusias. Dia datang ke sisi Wang Chen dan berkata dengan nada yang sangat serius. Jauh di lubuk hati, Wang Yan masih menganggap Wang Chen sebagai junior. Dia merawat Wang Chen untuk ayahnya dan yang lainnya. Tentu saja, pernikahan sebesar itu bukanlah permainan anak-anak. Kita akan membicarakannya setelah masalah ini selesai. Berbicara tentang masalah ini, Wang Chen menghela nafas. Wang Chen tahu apa maksud Wang Yan, dan dia juga tahu bahwa ini tidak adil bagi Yosin Yan. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat, bukan. Ya, itu benar. Mari persiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan. Mari cari waktu untuk mengaturnya dengan benar. Wang Yan merenung. Aku khawatir ini tidak akan mungkin terjadi. Saya masih harus pergi dalam beberapa hari. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Wang Chen menghela nafas. Dengan susah payah, Wang Chen akhirnya menyerah pada ide Wang Yan. Pada saat Wang Chen menenangkan keduanya, dia merasa lelah. Bagaimana menangani masalah ini bisa lebih melelahkan daripada menghancurkan keluarga Teng. Wang Chen merasa tidak berdaya. Tapi, inilah hidup, bukan. Tuan, keluarga Yao datang ke keluarga Wang. Mereka ingin bertemu denganmu. Saat Wang Chen hendak memaksa Wang Yan dan Kuang Ren untuk berhenti, pria berjubah hitam itu buru-buru tiba di halaman. Melihat Wang Chen, jubah hitam berkata dengan cepat. Keluarga Yao datang. Keluarga Yao. Mereka di sini. Mendengar kata-kata jubah hitam, perhatian Wang Chen, Wang Yan, dan Kuang Ren tertarik. Keluarga Yao. Mereka benar-benar datang. Ini di luar dugaan Wang Chen. Mereka datang sangat cepat. Tapi, ini bagus. Bukan begitu. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan sedikitpun kegembiraan. Jika keluarga Yao tidak datang ke sini, Wang Chen mungkin harus pergi ke sana sendiri. Ini akan membuang banyak waktu. Sekarang, ini membantu Wang Chen menghemat banyak waktu. Ini adalah hal yang luar biasa bagi Wang Chen, yang terdesak waktu. Ayo pergi dan temui mereka. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Lalu, dia dengan cepat memimpin kerumunan menuju aula utama. Di aula keluarga Wang, Yosin Yan, K.R., dan yang lainnya telah tiba. Di aula, selain Yosin Yan dan K.R., ada juga dua lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja. Terutama salah satunya, ketika Wang Chen melihatnya, tubuhnya bergetar hebat. Senior Yao Huang. Melihat lelaki tua yang familiar itu, hati Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Dengan tergesa-gesa melangkah ke aula, Wang Chen membungkuk kepada lelaki tua di sebelah kirinya. Benar, jika orang ini bukan Yao Huang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Haha, tuan muda, kita bertemu lagi. Melihat Wang Chen telah tiba, melihat Wang Chen tidak melupakannya, dan melihat Wang Chen masih sama seperti sebelumnya, Yao Huang juga bersemangat. Dia dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan Wang Chen, yang sedang membungkuk, dan berkata sambil tertawa. Keluarga Yao, Yao Qi, Yao Huang, berikan penghormatan kami kepada tuan muda. Segera setelah itu, Yao Huang mundur selangkah dan menatap lelaki tua lainnya. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Pada saat yang sama, mereka datang ke depan Wang Chen dan membungkuk hormat. Yao Qi, Yao Huang. Ini adalah dua orang dari keluarga Yao. Ketika mereka melihat Wang Chen, mereka langsung mengenali identitas Wang Chen dan menyebut Wang Chen sebagai tuan muda. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa tidak tergerak. Terutama Wang Chen, yang buru-buru membantu kedua orang itu berdiri, senior, kamu terlalu baik. Wang Chen tersenyum pahit. Tuan muda pantas mendapat penghormatan sebesar itu. Di zaman kuno, keluarga Yao kami menerima kebaikan besar dari Tuhan yang sejati, dan sejak itu, kami mengikuti Tuhan yang benar untuk menaklukkan dunia. Keluarga Yao kami adalah keluarga hamba Tuhan sejati. Selama ribuan tahun, meskipun dunia telah berubah dan waktu telah berubah, keluarga Yao kami tidak pernah berubah. Sayangnya, sejak dewa sejati menghilang di zaman kuno, belum ada kabar tentang dia. Keluarga Yao kami telah mencari dengan susah payah, menunggu dengan susah payah. Akhirnya, surga tidak mengecewakan mereka yang menunggu, dan kini Tuhan muda telah kembali. Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua bernama Yao Qi memandang Wang Chen dan berkata dengan emosi, Ya, Tuhan muda, inilah yang harus dilakukan keluarga Yao kita. Saat itu, setelah kami berpisah di api penyucian, saya langsung datang ke medan perang tertinggi dan menemukan senior keluarga Yao. Ketika para senior mendengar kembalinya Tuhan muda, mereka sangat gembira. Bertahun-tahun, keluarga Yao kami telah menunggu dengan getir, dan akhirnya, Anda telah tiba. Yao Huang juga dipenuhi dengan emosi. Berapa tahun telah berlalu? Waktu berlalu sangat cepat. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah orangnya. Sikap Wang Chen tidak berubah karena peningkatan kekuatan dan statusnya. Dia masih menjadi Wang Chen dari sebelumnya. Ini membuat Yao Huang sangat senang. Senior, mohon maaf, bagaimana junior ini bisa dikenali oleh keluarga Yao? Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Pewaris Tuhan yang sejati, identitas ini sudah cukup. Selama bertahun-tahun, keluarga Yao kami telah mendengar tentang pencapaian Tuhan muda, ini juga sudah cukup. Yao Qi berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Kali ini, setelah mengetahui Tuhan muda telah kembali, keluarga Yao kami segera mengambil tindakan. Senior Yao Qi dan saya dipercaya oleh kepala keluarga untuk datang dan menemui Tuhan muda. Dengan kembalinya Tuhan muda, keluarga Yao kita juga harus bergegas ke dunia. Penguasa Ramuan terus berbicara di sampingnya. Mendengarkan kata-kata Yao Qi dan Yao Huang, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Keluarga Yao, meskipun mereka telah bersembunyi di medan perang tertinggi selama ribuan tahun. Namun, status dan prestise mereka masih sangat tinggi. Keluarga seperti itu masih memiliki temperamen seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen tidak tergerak. Dibandingkan dengan mereka, keluarga Teng dan Gunung Sainte seharusnya sudah dihancurkan. Tapi sekarang, keluarga Yao datang, dan situasinya jauh lebih baik dari yang dia bayangkan, ini membuat Wang Chen menghela nafas panjang. Semuanya berkembang ke arah yang baik, bukan? Aku ingin tahu di mana keluarga Yao sekarang. Senior, apa rencanamu? Setelah mengetahui tujuan keluarga Yao, Wang Chen merenung sejenak, memandang Yao Huang dan Yao Qi dan bertanya. Wang Chen tahu tujuan mereka. Namun, apakah mereka punya rencana khusus? Ini adalah kekhawatiran Wang Chen. danijkertakan yang terkong, ada ketanya terkong. andakan yang terkong. dan juga,